Bayangan maut jelit dua. Biarpun dia tidak sampai rubuh, poh tetap serangan Wang Sian yang datang secara beruntun itu telah menyebabkan dia mau tidak mau harus cepat-cepat menjejakan kakinya untuk melompat menghindarkan serangan itu lagi. Tetapi baru saja dia melompat pergi, begitu kakinya menyentuh tanah, maka Ie Xiang dan Fun Lan telah menyerang lagi dengan cepat sekali. Malah Qin Yan juga telah melompat akan menerjang pada Tian Lian Kie. Hal itu membuat si iblis jadi kewalahan. Walaupun kepandainya memang tinggi, poh kalau diserang dengan care begitu, maka dengan sendirinya dia jadi benar-benar repot untuk menangkis dan menghindarkan setiap serangan-serangan dari lawannya. Lagi pula Qin Yan sekarang telah menyerang iblis tersebut dengan serangan-serangan yang telengas dan mematikan, anak muda ini tidak mau berlaku murah hati lagi. Biar bagaimana iblis tersebut harus dibinasakannya. Hal itu dilakukannya karena dia mau menghindarkan malapetaka yang akan menimpa jago-jago di dalam rimba persilatan. Ie Xiang dan Fun Lan yang mempunyai kepandain agak rendah, dan berada di sebelah bawah dari Wang Xian dan Qin Yan, selalu menyerang dengan care yang berbareng. Tadinya mereka telah bertempur dan bertengkar, tetapi menghadapi iblis tersebut, mau tak mau mereka jadi kompak dan bekerja sama. Wang Xian sendiri, mau tak mau dia jadi harus ikut terjun di dalam kancah pertempuran tersebut. Qin Yan selalu melancarkan serangan-serangan yang berbahaya dan mengancam keselamatan dari Tian Lian Kie. Si iblis juga melihat bahwa setiap serangan dari Qin Yan mengandung tenaga serangan yang besar dan kuat sekali. Maka dari itu, biar bagaimana, biarpun usia dari Qin Yan masih muda belia, toh tetap saja dia harus berlaku hati-hati, tidak boleh memandang enteng pada setiap serangan yang dilancarkan oleh Qin Yan. Sekali saja dia lengah dan dirinya berhasil diserang oleh Qin Yan, berarti dia akan menemui kematiannya atau juga mengalami kecelakaan sehingga dirinya akan cedera. Tangan dan kaki dari Tian Lian Kie telah bergerak-gerak dengan cepat sekali, dia juga telah mengerahkan tenaga WEK-nya untuk menangkis dan menyerang lawan-lawannya itu. Setiap kali ada serangan yang menjurus pada dirinya, maka Tian Lian Kie telah berusaha untuk menangkisnya dengan mengerahkan delapan atau sembilan bagian dari tenaga WEK-nya. Wang Xian juga tidak tinggal diam berpeluk tangan, karena dia selalu melancarkan serangannya yang benar-benar hebat dan mengandung tenaga serangan yang luar biasa kuatnya. Kalau memang Tian Lian Kie sampai terserang oleh pukulan tangan dari Wang Xian, berarti dirinya akan menjadi mangsa dari hajaran tangan Wang Xian, inilah yang Tian Lian Kie tidak inginkan. Maka dari itu, setiap kali lawan-lawannya menyerang dirinya, dia selalu juga mengelakan dengan kekuatan dan kegesitan dirinya. Kala itu, dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras sekali, Qin Yan telah mengejotkan kakinya, tubuhnya mencelat dengan cepat sekali. Waktu tubuhnya sedang melambung tinggi begitu, di saat dirinya sedang berada di tengah udara, maka Qin Yan telah mengulurkan tangannya, dia mengulurkan tangannya menyerang Tian Lian Kie dengan jari-jari tangan yang terpentang lebar. Maksud dari Qin Yan ialah ingin mencengkeram bahu dari Tian Lian Kie. Tetapi Tian Lian Kie biarpun telah diketung oleh beberapa orang lawannya, toh tetap saja dia masih bisa bergerak dengan gesit sekali, yang dengan cepat dia dapat mengelakan serangan dari Qin Yan. Cengkeraman pada bahu Tian Lian Kie itu tidak mengenai tempat yang tepat, Qin Yan telah mencengkeram tempat yang kosong. Tetapi Qin Yan tidak mau berhenti sampai di situ saja, dia telah membarungi dengan tendangan kakinya yang berangkai. Tian Lian Kie jadi dekat sekali, dia tidak menghindarkan serangan dari Qin Yan, melainkan dia telah mengulurkan tangannya mencengkeram kaki Qin Yan yang menyambarnya, dia mencengkeramnya dengan keras sekali. I.S. Yang, Fun Lan, dan Wang Xian jadi mengeluarkan seruan kaget waktu mereka melihat hal itu karena jiwa si anak muda Qin Yan jadi terancam sekali. Tetapi Qin Yan mempunyai kepandayan yang tinggi sekali, dia tidak menjadi juri atas serangan dari Tian Lian Kie, juga dia tidak menjadi gugup karenanya. Dengan cepat, dia telah menarik nafas dalam-dalam, mengumpulkan tenaga murninya itu di perutnya, kemudian dengan mengeluarkan suara teriakan yang keras, dia telah berpoksai di tengah udara, yang menyebabkan cengkeraman dari Tian Lian Kie mengenai tempat kosong. Tian Lian Kie kecewa karena tangannya itu telah menyambar tempat hampa, juga dia mendengkol karena cengkeramannya itu gagal menemui sasarannya, maka dengan tidak mau memberikan kesempatan sedikitpun kepada Qin Yan, dia telah membentak lagi dengan suara yang mengguntur. Sambil membentak begitu, dia telah mengulurkan tangan kirinya akan merabuh perut dari Qin Yan. Dia menyerang begitu dengan membarangi serangannya yang pertama yang telah menemui kegagalan itu, sehingga dengan sendirinya Qin Yan mau tak mau jadi terancam lagi tangan dari Tian Lian Kie. Tubuh Qin Yan masih melayang di tengah udara sehingga sulit baginya untuk mengelakkan serangan dari Tian Lian Kie yang menyambarnya begitu cepat. Tetapi memang dasarnya Qin Yan mempunyai kepandayan yang tinggi, dan memang dia kosong, maka dengan berani dia telah mengeluarkan tangannya, terdengar suara duk. Dia berhasil menangkis serangan dari Tian Lian Kie, dan dengan menggunakan ketika itu, di saat tangannya membentur tangan Tian Lian Kie, di saat dia sedang melayang begitu, Qin Yan telah meminjam tenaga benturan tersebut untuk mencelat lagi, dan tubuhnya jadi jatuh beberapa kaki dari tempatnya Tian Lian Kie. Hal ini dilakukan oleh Qin Yan karena dia mau menjaga kalau-kalau nanti Tian Lian Kie melancarkan serangan yang berangkai lagi, serangan susulan. Tetapi ternyata Tian Lian Kie tidak melancarkan serangan lagi. Tadi tangkisan tangan anak muda itu Qin Yan, telah menyebabkan Tian Lian Kie merasakan tangannya tergetar dengan keras. Juga dia merasakan tangannya itu kesemutan, sehingga dia jadi merandek, tidak melanjutkan serangannya lagi. Qin Yan telah dapat berdiri tetap, dia mengawasi Tian Lian Kie dengan sikapnya yang tenang. Hebat sekali kepandainya kau kata Liu Qin Yan dengan suara yang mengejek. Hampir saja aku bercelaka di dalam tanganmu dan setelah berkata begitu, Qin Yan tertawa dengan suara yang wajar. Wajah si iblis Tian Lian Kie jadi berubah, tetapi dia tidak lantas menyahuti, melainkan matanya saja yang menatap ke arah Wang Xian dan Ie Xiang serta Fun Lan bergantian, kemudian mendelik kepada Qin Yan. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Qin Yan telah tertawa lagi. Kukirakah sebagai orang dari angkatan tua tentu mengenal peraturan kengou dan tidak akan main seruduk seperti juga seekor babi yang terluka. Maka dari itu, ku minta pengertianmu untuk berlalu saja, menghabiskan persoalan ini kata Qin Yan. Mendengar perkataan Qin Yan itu, wajah Tian Lian Kie jadi berubah merah padam. Dia gusar sekali. Hal ini disebabkan anak muda si Lil itu telah mempersamakan dirinya dengan seekor babi. Maka dari itu, dapat dibayangkan kemurkaan dari si iblis ini. Tetapi, dia tidak lantas menerjang menyerang Qin Yan, hanya dia mendengus dengan suara yang bengis sekali. Kau bocah yang tak tahu mampus bentaknya dengan suara yang bengis. Kalau memang, aku tidak mengingat dan melihat bahwa kepandainmu agak lumayan, sehingga aku agak sayang untuk membunuhmu, HMM, sudah sejak tadi kau ku binasakan. Dan setelah berkata begitu, Tian Lian Kie menatap ke arah Wang Sian, Fun Lan dan IS yang dulu, kemudian baru dia mendelik kepada Qin Yan lagi. Katanya lagi, maka dari itu hari ini kalian kuampuni, biarpun biasanya belum pernah aku berlaku murah hati seperti hari ini. Nah, kalau memang lain kali kalian berlaku kurang ajar, tentu aku akan mengirim kalian pada Giam Loong. Setelah berkata begitu, si iblis telah tertawa lagi dengan suara yang menyeramkan, kemudian dengan cepat dia telah menjejakan kakinya, tubuhnya mencelat dengan cepat, dan dia berlari-lari ke arah dalam hutan. Qin Yan, Wang Sian, Fun Lan dan IS yang melihat kepergian si iblis yang ganas itu jadi bisa menarik napas lega. Mereka jadi saling tatap sesaat lamanya, kemudian tampak Wang Sian menghela napas. Bahaya telah berlalu menggumamu orang tua ini. Iblis si Tian itu terkenal akan kekejamannya, juga dia selalu tidak akan mau sudah kalau dia belum membunuh lawannya. Maka dari itu, heranlah pada hari ini dia bisa berlaku begitu lunak kepada kita. H-M-M-M-M. Mungkin juga dia agak jare kepada, kepada. Berkata sampai di sini, Wang Sian berhenti berkata, karena dia segera memandangi Qin Yan dengan muka yang berubah menjadi marah. Tadi sebetulnya dia ingin mengatakan, kepada si bocah ini tetapi untung saja dia segera teringat bahwa pemuda pelajar ini mempunyai kepandayan yang tinggi dan tidak pantas kalau memang dia memanggil atau menyebutnya dengan sebutan si bocah. Mereka jadi saling memandang sesaat lamanya, tetapi Qin Yan telah tertawa lebih dahulu. Memang, memang, Hak Seng kira persoalan telah berlalu. Nah, sekarang lebih baik kita menjadi sahabat-sahabat yang baik. Dan setelah berkata begitu, Qin Yan menghampiri ke arah Wang Sian. Dia menyojak kepada orang tua ini. Terimalah pemberian hormat Hak Seng sebagai tanda maaf dari Hak Seng kalau memang tadi Hak Seng telah melakukan kesalahan kepada Lo Oci Ampue. Dia menyojak tiga kali. Wang Sian menyingkir ke samping tidak mau menerima pemberian hormat dari si anak muda. Qin Yan telah membalikan tubuhnya, dia menghadap kepada Fun Lan. Baru saja dia mau merangkapkan tangannya untuk memberikan hormatnya kepada gadis itu, Fun Lan telah memutar tubuhnya dan berlari ke arah rumahnya. Hal ini membuat Qin Yan jadi tidak enak hati. Rupanya gadis yang menjadi puterinya Wang Sian itu masih mendendam kepada dirinya. Dengan menghela nafas, akhirnya Qin Yan berjalan kepada I.S. Yang. Mari kuantarkan kau pulang, Kou Nyo kata Qin Yan dengan suara yang sabar. Dia memanggil I.S. Yang dengan sebutan Kou Nyo, yang berarti Nona. I.S. Yang mengangguk dengan sikapnya yang kemalu-maluan. Dengan berendeng mereka berjalan meninggalkan tempat tersebut. Tahan dulu tiba-tiba Wang Sian membentak dengan suara yang keras. Tetapi suara bentakan Wang Sian kali ini tidak sebengis sebelumnya. Qin Yan dan I.S. Yang menahan langkah mereka, dengan cepat keduanya telah membalikan tubuh mereka. Ada apa lo? O.C.M. Puei tanya Qin Yan dengan sabar. Wang Sian menatap anak muda itu dengan tajam, Tetapi kemudian dia telah menatap Chong I.S. Yang dengan tatapan matu yang berkilat tajam. Kalau memang kau sudah sampai di rumah, katakan kepada kedua orang tuamu, Di dalam beberapa hari ini aku akan datang berkunjung kata Wang Sian dengan suara yang perlahan sekali. Hati I.S. Yang jadi bergelebar. Apakah Wang Sian mau berkunjung ke rumahnya untuk mengacau di sana? Tetapi si gadis tidak bisa berpikir lama-lama, Karena Wang Sian telah berkata lagi, Dan juga katakan kepada ayahmu bahwa sahabat lamanya telah rindu sekali ingin bertemu. Setelah berkata begitu, Wang Sian memutar tubuhnya, Dia melangkah dingklak, Karena kakinya hanya satu, Kemudian puteri dan ayah itu berjalan berendeng menuju ke rumah mereka. Chin Yan tertawa kecil waktu dia melihat ke arah Wang Sian dan Fun Lan, Puterinya dari orang tua Sili itu. Congkong Nio, Mari kita pergi kata Chin Yan dengan suara yang sabar. I.S. Yang jadi tersadar. Dia menoleh kepada anak muda itu dengan pipi berubah merah. Tetapi dia memberikan senyumnya dengan sikap kemalu-maluan. Gadis ini juga telah mengangguk, Dan sambil mengangguk begitu dia berkata, Mari kita berangkat mereka pun meninggalkan tempat itu. Chin Yan mengantarkan I.S. Yang sampai di rumahnya, Di rumah gadis tersebut. Oh. Selama di dalam perjalanan, Chin Yan banyak bercerita. Anak muda Siliu ini juga menceritakan bahwa dirinya sebetulnya sedang menuju ke kota Poliangkuan Atas perintah gurunya untuk mengurus satu persoalan. Waktu I.S. Yang menanyakan persoalan apa yang sedang diurusnya, Chin Yan tidak lantas menyahuti, Dia tidak terus menerangkan apa maksudnya datang ke kota Poliangkuan. Rupanya ada sesuatu hal yang membuat dia keberatan untuk menerangkan maksud kedatangannya ke kota Poliangkuan. I.S. Yang juga mengerti kesulitan orang, Dia tidak mendesak terus. Mereka berjalan terus dengan perlahan-lahan, Sedangkan I.S. Yang menuntun kuda putihnya. Tak lama kemudian mereka sampai di muka rumah Chong Piao Tau. I.S. Yang mempersilahkan Chin Yan masuk ke dalam. Waktu Tai An menyambut putrinya, I.S. Yang memperkenalkan Chin Yan kepada Seng Ayah. Kemudian I.S. Yang menceritakan juga, Betapa Chin Yan telah menolong dirinya, Dan kalau memang tak ada Chin Yan, Entah apa yang akan terjadi, Karena dia bertemu dengan Wang Sian yang menaruh dendam kepada Tai An ayahnya itu. Chong Tai An terkejut mendengar cerita putrinya itu. Dia segera juga menanyakan bentuk wajah, tinggi tubuh dan sikap dari Wang Sian. Waktu I.S. Yang menceritakan segalanya, Tai An menepuk pahanya. Tak salah lagi memang dia katanya dengan suara yang keras. HMM, aku tak menyangka sedikitpun bahwa dia ternyata ingin membalas dendam Dan Tai An berdiam diri dulu sesaat, Dia tidak berkata-kata, Seperti juga sedang memikirkan sesuatu, Kedua alisnya berkerut. Dia kata I.S. Yang memanggil layahnya itu. Tai An menoleh memandang putrinya ini. Kata orang itu, Dia malah mau datang kemari untuk menemui ayah kata I.S. Yang. Tai An tertawa-tawar. Biarkan dia datang, Aku juga memang ingin bertemu dengannya. Kau tidak usah terlalu memikirkannya, Siang Jie. Nah, kau cepat siapkan sebuah kamar untuk Liu Kongcu. Kemudian di saat I.S. Yang sedang masuk ke dalam, Tai An telah bercakap-cakap dengan Chin Yan. Dia menanyakan siapakah guru anak muda itu, Tetapi Chin Yan keberatan untuk menerangkannya. Tai An juga tidak memaksanya. Chin Yan melihat bahwa orang tua yang memimpin Piao Kyok Si Chong tersebut Mempunyai perawakan yang kokoh dan kuat sekali. Dengan sendirinya, Chin Yan kagum sekali kepada Chong Piao Tau, Sebab Piao Su ini biarpun sudah berusia lanjut, Toh semangat dan kondisi tubuhnya sangat kekar dan bersemangat sekali. Sedang Chong Tai An dan Chin Yan bercakap-cakap, Tiba-tiba dari luar masuk seorang pelayan. Dia memberitahukan bahwa di luar ada seorang nenek yang mau bertemu dengan Tai An. Tai An mengerutkan alisnya. Dia heran dan tidak mengetahui siapakah si nenek yang mau bertemu dengan dirinya. Tetapi dengan cepat Tai An keluar untuk menyambut nenek itu, Diikuti oleh Chin Yan. Ketika sampai di luar, Tampak seorang nenek berusia di antara 60 tahun, Dengan wajah yang telah keriput itu, Tengah berdiri memandang ke arah dalam. Begitu melihat si nenek, Tai An jadi ketawa. Tampaknya dia girang sekali. Akaha Suci Ye, Mengapa kau tidak memberitahukan terlebih dahulu kedatanganmu ini? Kata Tai An. Dia memanggil si nenek dengan panggilan Suci Ye yang berarti kakak perempuan seperguruan. Si nenek tertawa. Aku kebetulan lewat di siang kiekuan dan mau menjenguk kau sebentar. Bagaimana Suci Ye, Keluargamu sehat-sehat saja? Tai An mengangguk dengan cepat. Terima kasih Suci Ye, Hayo masuk. Hayo masuk kata Tai San dengan cepat. Tiba-tiba dia menoleh ke samping si nenek, Dia memandang seorang anak muda berusia di antara 5 atau 16 tahun yang sejak tadi berdiam diri, Berdiri di samping si nenek. Nenek itu juga rupanya baru tersadar. Ahye, ayo cepat kau memberi hormat kepada suputmu kata si nenek. Si anak muda, yang dipanggil sebagai Ahye, cepat-cepat maju dan berlutut di depan Tai An. Dia memberikan penghormatan dengan menganggukkan kepalanya tiga kali. Tai An cepat-cepat membanguni anak muda itu. Ahye, kemudian menjura memberi hormat kepada Chin Yan, kemudian baru dia berdiri di samping si nenek lagi. Tai An tertawa menatap ke arah si nenek. Siapakah Hee-Jie ini? Tanya Tai An, dia menyebut anak muda itu dengan sebutan Hee-Jie, anak Hee-Jie, Karena dia mendengar si nenek memanggil anak muda itu dengan sebutan Ahye. Si nenek tersenyum. Ahye adalah murid tunggalku menerangkan si nenek. Dia merupakan seorang murid yang cerdas sekali, Maka dari itu kedatanganku kemari juga untuk berdiam beberapa hari di sini Agar kau mau juga menurunkan beberapa jurusilmu silat simpananmu itu kepada Hee-Jie. Tai An tertawa. Bisa saja kah Su-Jie kata Tai An dengan cepat. Kepandayan mana bisa nempil dengan Soat San Tian Li? Dengan berkata begitu Tai An sama juga dengan merendah diri. Dia juga menyebut si nenek dengan sebutan Soat San Tian Li, Yang berarti bidadari dari Gunung Es, itulah gelaran si nenek. Si nenek memang bergelar Soat San Tian Li Ho Sem Niu. Ho Sem Niu adalah nci perguruan dari Tai An. Kepandayan nenek tersebut sangat tinggi, Sejak turun gunung dia selalu mengejar-ngejar penjahat yang berkelakuan jahat untuk mengobrak abrikan, Sehingga dia ditakuti oleh para penjahat di dalam dunia persilatan. Jarang sekali Ho Sem Niu bertemu dengan adik seperguruannya ini, yaitu Cong Tai An. Maka dari itu, pertemuan kali ini benar-benar di luar dugaan Tai An. Luar biasa sekali pertemuan ini, karena si nenek Ho Sem Niu tidak setahun sekali mau menginjakan kaki nua untuk mengunjungi adik seperguruannya tersebut, Hal ini disebabkan dia selalu repot berkelana di dalam dunia persilatan. Tai An jadi repot mempersilahkan Seng Su Chie untuk masuk ke dalam. Ho Sem Niu telah melangkah masuk dengan langkah yang tenang. Ah Hei E mengikuti di belakang. Anak muda ini tampaknya sangat pendiam sekali, dia mengikuti si nenek yang menjadi gurunya itu dengan berdiam diri dengan kepala tertunduk. Chin Yan juga mengikuti yang lainnya masuk ke dalam. Tai An mengajak Seng Su Chie ke ruang tengah dan memerintahkan beberapa orang pelayan rumah tangganya untuk mempersilahkan sebuah meja berikut makanannya. Dengan cepat makanan telah datang, dan sambil bercakap-cakap, Tai An beserta yang lainnya telah makan minum. Dia menjamu Seng Su Chie, En Chie perguruannya itu, dengan penuh kegembiraan. Ho Sem Niu juga menanyakan kepada Tai An mengenai diri Chin Yan yang diduga adalah murid dari Seng Su Chie ini. Tai An menerangkan apa yang diketahui tadi melalui putrinya. Kemudian dia memerintahkan kepada orang-orangnya untuk memanggil I.S. Yang. Waktu putrinya itu datang, dia menyuruh I.S. Yang untuk memberi penghormatan kepada si nenek, yang menjadi bibir gurunya. Apakah kedatangan Su Chie ke kota Seng Kie Kuan ini mempunyai urusan tanya Tai An kepada Ho Sem Niu? Ho Sem Niu tidak lantas menyahuti. Dia memandang Chin Yan, rupanya dia ragu-ragu, karena dia mengetahui sekarang bahwa anak muda Seng Liu yang berpakaian seperti pelajar itu bukanlah murid dari Tai An. Chin Yan juga mengerti tatapan mati si nenek. Dia cepat-cepat berdiri dan mengatakan bahwa dia mau ke belakang dulu sebentar. Tai An menahannya sebentar, tetapi kemudian dia mengantarkan tamunya ini sampai di ruang belakang. Setelah itu barulah dia kembali ke ruangan tengah untuk mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh Su Chie-nya itu. Chin Yan sendiri telah masuk ke dalam kamarnya. Dia merebahkan dirinya untuk beristirahat. Begitu Tai An kembali ke ruangan tengah, maka dia telah duduk kembali di tempatnya. Ada persoalan apakah yang sedang Su Chie hadapi tanya Tai An dengan cepat. Katakanlah Su Chie, kalau memang aku bisa membantu untuk menyelesaikan persoalan yang sedang Su Chie hadapi itu, tentu akan membantu sekuat tenaga. Si nenek tidak lantas menyahuti, dia menghela nafas. Ya, persoalan yang ku hadapi ini bukanlah persoalan yang terlalu berat, tetapi kalau dikatakan tidak penting, persoalan ini bisa menyebabkan mati hidupnya seorang kawanku. Maka mau tak mau aku harus memikirkan dan turun tangan mencampuri persoalan tersebut. Dan setelah berkata begitu, si nenek menghela nafas lagi. Tai An juga berdiam diri, dia mau mendengarkan terus apa yang akan diceritakan oleh si nenek. I.S. yang juga tidak banyak bertanya, A.H.E. hanya menundukan kepalanya, dia bersantak perlahan-lahan, seperti juga tidak sedang mendengarkan sesuatu yang penting. Si nenek Hosem Nyo telah menghela nafas lagi dengan sikap yang kesal. Sute, sebetulnya aku tidak mau merepotkan dirimu, namun persoalan ini mau tak mau sangat penting, maka aku mau meminta sedikit bantuanmu untuk ikut menyelesaikan persoalan tersebut. Katakanlah kata Tai An cepat. Jangan sungkan-sungkan suci ye, di mana aku bisa membantu, tentu sute emu yang bodoh ini akan membantu sepenuh tenaga. Si nenek tersenyum sedikit. Bagus. Dengan adanya kau yang mau turun tangan untuk membereskan persoalan ini, berarti semua bencana yang akan menimpa diri kawanku itu akan berlalu kata si nenek dengan suara yang perlahan. Dia juga melirik kepada A.H.E. yang kala itu masih makan perlahan-lahan. Persoalan ini bersangkut paut dengan ibu dari A.H.E. kata si nenek lagi kemudian. Dan soal ini sebetulnya agak rumit sekali, soal rumah tangga, sehingga semustinya kita orang luar tidak bisa ikut mencampurinya. Namun karena ibu dari A.H.E. ini adalah kawan karibku, mau tak mau aku harus mencampurinya. Dan setelah berkata begitu, si nenek Hosem Nimar menghela nafas lagi. Tai An jadi tertarik. Dia ingin sekali mengetahui apa yang telah terjadi. Begitu juga I.H.E. yang tanpa mereka sadari, ayah dan putri tersebut jadi memandang ke arah A.H.E., si anak muda yang menjadi murid si nenek Hosem Nio, yang kala itu sedang menundukkan kepalanya terus. Si nenek telah berkata lagi. Setahun yang lalu aku telah datang berkunjung ke rumah A.H.E. di kaki gunung Siong San, di mana mereka, ayah, ibu dan anak bertiga menetap di situ. Tetapi dengan tidak terduga, kedatanganku pada setahun yang lalu itu telah membawa suatu akibat yang benar membuatku jadi tidak enak hati kepada keluarga A.H.E. ini. Bercerita sampai di situ, Hosem Nio berhenti sebentar, dia menoleh kepada muridnya, A.H.E., kemudian dia menghelana pasam lil meneruskan ceritanya. Tai An dan I.S. yang mendengarkan terus. Ternyata cerita si nenek ini luar biasa sekali, dan akan menyebabkan suatu pergolakan di dalam dunia persilatan, awal dari badai yang akan melanda dunia persilatan. Mari kita ikuti. Hosem Nio memang benar pada setahun yang lalu telah liwat di gunung Siong San dia teringat bahwa dia mempunjai seorang sahabat yang menetap di kaki gunung Siong San tersebut. Maka dari itu, Hosem Nio Soat Santian Li bermaksud singgah dan menjenguk kawannya yang sudah lama tak pernah bertemu lagi sejak 10 tahun yang lalu. Ketika si nenek Hosem Nio sampai di rumah sahabatnya itu, maka dia disambut dengan gembira oleh sahabatnya itu, yang bernama Wuan So dan suaminya yang bernama Hugh Chin Siang. Mereka telah mempunyai seorang putra yang diberi nama Aheye, yang pada saat itu berusia 15 tahun. Putra dari sahabatnya Hosem Nio ini sangat pendiam, dia juga merupakan seorang anak muda yang tidak mau tahu persoalan di sekelilingnya. Sahabat dari Hosem Nio adalah seorang jago silat yang mempunyai kepandaian cukup tinggi, begitu juga suaminya, maka dengan sendirinya Aheye mesti dapat mewarisi kepandaian kedua orang tuanya itu. Tetapi nyatanya Aheye selalu tidak mau mempelajari ilmu silat itu, dia selalu menolak desakan ayah ibunya untuk belajar ilmu silat. Entah kenapa, anak muda ini tidak senang mempelajari ilmu silat. Ketika Hosem Nio datang ke rumah mereka, maka Wu Ansu dan Hugh Chin Siang menceritakan tentang perangai putra mereka itu. Hosem Nio juga sangat heran sekali. Tetapi dia tidak mengatakan suatu apapun. Hanya, secara diam-diam dia telah berusaha untuk membujuk Aheye untuk belajar ilmu silat. Entah karena sikap si nenek Hosem Nio yang lemah lembut dan penuh kasih sayang, maka akhirnya anak muda itu mau juga belajar ilmu silat di bawah gemblengan si nenek. Disebabkan itulah maka akhirnya si nenek telah berdiam di situ untuk mendidik Hiusun Heye, Aheye, dengan ilmu silat yang tinggi. Di dalam waktu yang sangat singkat, Aheye telah menguasai banyak ilmu silat yang diwariskan oleh si nenek. Ternyata biarpun Aheye seorang anak muda yang pendiam dan alim, toh dia bukannya seorang anak muda yang bodoh. Dia sangat cerdas sekali. Hanya di dalam waktu 4 bulan saja, dia telah banyak menguasai ilmu silat yang diturunkan oleh si nenek. Dengan sendirinya, Aheye jadi mempunyai kepandaya ilmu silat, biarpun tidak begitu hebat, namun sudah lumayan. Pada suatu hari Ho Sam Nyo dipanggil oleh Wu An Su, sahabatnya itu. Wanita Si Wu ini menjelaskan bahwa mereka akan memenuhi tantangan mereka untuk menemui seorang iblis. Wu An Su akan pergi bersama suaminya, yaitu Hiu Chin Xiang, untuk menempur iblis itu. Suami istri ini berkata kalau memang nanti mereka di dalam 5 hari tidak kembali, berarti mereka telah menemui kebinasaannya. Dan waktu yang ditetapkan untuk sampai detik terakhir di hari kelimanya itu ialah kentongan kedua di waktu malam. Juga Wu An Su meninggalkan pesannya, kalau memang mereka menemui kecelakaan, maka mereka minta agar si nenek Ho Sam Nyo mengawasi dan memelihara putera mereka itu, yaitu Hiu Sun Hei. Eh, Ho Sam Nyo mendesak menanyakan iblis apa yang akan dihadapi oleh suami istri itu, tetapi Wu An Su dan Hiu Chin Xiang tidak mau menerangkan. Terpaksa akhirnya Ho Sam Nyo tidak mendesak terus. Hanya sebelum pergi, Ho Sam Nyo mendengar Hiu Chin Xiang berkata, tak guna dendam-mendendam, dan sakit hati diperpanjang terus, maka dari itu, ada baiknya kalau memang si Ah Hei Eh tidak mengetahui siapa yang akan menjadi lawan kami itu. Setelah berkata begitu, suami istri itu telah berangkat pergi. Ho Sam Nyo tinggal di situ beberapa hari menantikan kembalinya suami istri itu. Tetapi sampai di hari yang kelima, tetap saja Wu An Su dan Hiu Chin Xiang tidak kembali. Tetapi Ho Sam Nyo masih menantikan terus, karena dia memang berpikir bahwa suami istri itu menjanjikan waktunya sampai pada kentongan yang kedua. Tetapi, di saat kentongan yang kedua telah terdengar, tetap saja tidak tampak suami istri itu kembali. Hal ini menggelisahkan Ho Sam Nyo. Dia juga melihat Ah Hei Eh sangat gelalisah sekali. Biarpun anak muda tanggung itu tidak mengatakan sesuatu, toh tampak dia sangat gelalisah sekali. Sampai menjelang fajar, tetap saja Hiu Chin Xiang suami istri tidak kembali. Habislah harapan Ho Sam Nyo dan Ah Hei Eh. Segera juga mereka menduga Hiu Chin Xiang suami istri tentu telah terbinasakan oleh si iblis. Ah Hei Eh juga jadi menangis. Ho Sam Nyo membiarkan anak muda yang secara tak resmi itu telah menjadi muridnya, menangis sepuas hati. Karena dia juga sedang dalam kesedihan, kalau memang dia membujuk Ah Hei Eh, tentu tangis anak muda itu tidak akan terhentikan, karena anak muda itu sedang dalam keadaan yang menyedihkan sekali. Maka dari itu, dengan sendirinya kedua manusia ini, si nenek Shi Ho dan Ah Hei Eh, tenggelam dalam tangis mereka. Mereka juga tidak mengetahui kemana, mereka harus mencari mayat dari Chin Xiang suami. Istri, sebab mereka tidak mengetahui, ayah ibu dari Ah Hei Eh itu pergi kemana. Akhirnya mereka menantikan lagi beberapa hari. Tetap saja mereka tidak melihat Chin Xiang dan Ansu kembali. Tetapi setelah merantau beberapa saat, setelah selama dua atau tiga bulan, tetap saja mereka tidak dapat mendengar beritanya Chin Xiang suami istri. Tetapi Ho Sem Nyo memang seorang nenek yang keras hati, dia tidak mau berhenti menyelidiki sebelum berhasil. Dia mengajak Ah Hei Eh untuk berkelana terus. Dan akhirnya ketika dia sampai di kota Xiang Kiai Kuan, dia teringat kepada suteenya, maka dia bermaksud akan meminta bantuan suteenya itu. Maka, akhirnya dia mengajak Ah Hei Eh untuk singgah di rumah Chong Tai An guna meminta bantuan suteenya ini ikut menyelidiki perihal diri Hiu Chin Xiang dan Wu Ansu berdua. Maka Ho Sem Nyo akhirnya mengambil keputusan, bahwa biar bagaimana dia harus pergi mencari tahu menyelidiki perihal suami istri itu dan manusia macam apa yang disebut iblis oleh Chin Xiang dan Ansu. Dari itu, Ho Sem Nyo mengajak Ah Hei Eh untuk berkelana. Setelah menceritakan pengalamannya itu, maka si nenek Ho Sem Nyo menghela nafas. Begitulah suteenya, aku bermaksud untuk meminta bantuanmu guna bantu menyelidiki kawanku itu, Hiu Chin Xiang dan Wu Ansu, yang menjadi ayah dan ibu dari Ah Hei Eh. Tai An menghela nafas juga. Kasihan benar nasib dari suami istri itu kata Tai An kemudian. Baiklah suciye, aku akan berusaha sekuat tenagaku untuk menyelidiki dan mencari tahu di mana kedua suami istri dari orang tuanya Ah Hei Eh ini. Untuk sementara waktu, kalian lebih baik menetap di sini, biarkan aku yang akan menyebar orang-orangku untuk pergi menyelidiki. Ho Sem Nyo mengangguk. Baiklah menyahuti si nenek. Sedangkan Ah Hei Eh telah cepat-cepat berdiri, dia telah menjura kepada Tai An. Terima kasih atas kesediaan dari Chong Supek yang mau membantu Hiantit kata Ah Hei Eh. Dia membahasakan dirinya dengan sebutan Hiantit, yang berarti keponakan. Chong Tai An telah menggoyang-goyangkan tangannya dengan cepat. Hiantit jangan berkata begitu katanya dengan cepat, semua ini memang sudah menjadi tanggung jawab kita semua, tenangkanlah hatimu, mudah-mudahan ayah dan ibumu itu tidak mengalami sesuatu. Ah Hei Eh kembali mengucapkan terima kasihnya. Tetapi baru saja Ah Hei Eh mau duduk kembali di tempatnya, terdengar suara tertawa yang keras sekali di luar rumah. Mendengar suara tertawa itu, wajah Ies Yang jadi berubah pucat. Sedangkan yang lainnya jadi berdiam diri dengan heran. Ternyata Ies Yang segera juga mengenali bahwa suara tertawa itu berasal dari suara tertawa wangsian. Maka dari itu dapat dibayangkan betapa terkejutnya hati anak gadisnya dari Chong Tai An. Ayah, dia dialah Li Wong Sian kata Ies Yang dengan suara agak tergetar. Tai An juga terkejut pula. Tetapi dengan cepat dia dapat menguasai goncangan hatinya. Si nenek Hosem Nimao jadi heran melihat keadaan ayah dan anak itu. Kenapa tanyanya? Siapa orang yang telah mengeluarkan suara tertawa yang keras mengkirikan bulu tengkuk itu? Tai An menghela nafas. Salah seorang manusia yang menaruh dendam kepada sute emu ini menyahuti Tai An. Mendengar perkataan Tai An, Hosem Nimao mendengus memperdengarkan suara tertawa dingin. Biarkan dia masuk, nanti akan kuobrak abrik di sini katanya. Tai An tertawa pahit. Sedangkan suara tertawa di luar telah terhenti dengan cepat. Orang Si Chong, keluarlah. Seorang sahabat lamamu ingin bertemu denganmu terdengar orang di luar itu berteriak dengan suara yang keras. Chong Tai An berdiam diri sebentar. Tetapi kemudian dia berdiri. Dia bermaksud akan menuju keluar. Tetapi belum lagi dia berjalan, tampak Chin Yan telah keluar dari belakang. Dia telah datang kata anak muda si Liu kepada I.S. Yang. I.S. Yang mengangguk. Ya dia telah datang menyahuti gadis ini dengan suara yang perlahan. Chin Yan berhenti melangkah dan berdiri di samping diri si gadis. Orang-orang di dalam ruangan ini jadi mengawasi ke arah pintu. Mereka duga orang yang di luar, yang diduga oleh I.S. Yang adalah Wong Sian, musuh ayahnya tentu akan masuk ke dalam. Tetapi ternyata Wong Sian tidak menerobos masuk ke dalam ruangan. Malah terdengar suaranya lagi. Hei orang si Chong, apakah begini caranya menyambut kedatangan kawan lama yang sudah tidak berjumpa terdengar orang berteriak lagi? Itulah memang suara Wong Sian. Dan biarpun sudah berpisah belasan tahun, poh tetap saja Chong Taian masih bisa mengenali Wong Sian. Chong Taian menghela nafas. Dia melangkah keluar. Di belakangnya mengikuti si nenek Ho Sem Niu. Begitu juga yang lainnya telah mengikuti orang tua si Chong tersebut menuju keluar dari ruangan itu. Ahee jalan di dekat si nenek Ho Sem Niu. Rombongan orang ini melangkah keluar. Waktu sampai di muka pintu, mereka melihat Wong Sian dan putrinya, Fun Lan, sedang menanti mereka dengan sikapnya yang menantang. Begitu melihat Taian keluar, Wong Sian ketawa-tawar. HMM, akhirnya kau mau juga menemui diriku kata Wong Sian dengan suara yang dingin. Bagus. Rupanya kau masih mau memberi muka kepadaku. Dan setelah berkata begitu, Wong Sian maju beberapa langkah menghampiri Taian. Taian dan yang lainnya menahan langkah mereka. Rupanya Lito Ako yang datang kata Taian sambil berusaha tersenyum, dia juga telah melihat orang jalan dengan kaki tunggalnya, dan dibantu oleh sebatang tongkat. Mari masuk. Mari silakan masuk. Wong Sian tertawa-tawar. Aku datang kemari bukan untuk bertamu, tetapi untuk menyelesaikan hutang priutang kita yang lama kata si kakek tua berkaki tunggal sili ini. Nah, mari kita selesaikan hutang priutang kita, terserah kepadamu mau main keroyok atau juga mau main satu lawan satu. Ditegur begitu, wajah Taian jadi berubah merah padam, rupanya dia mendongkol di samping bergusar. Lito Ako kata Wong Sian sambil berusaha untuk membendonggolakan hatinya. Mengapa kau berkata begitu? Bukankah yang sudah kita anggap sudah habis saja? Mengapa kita harus bentrok dan membuat suatu urusan baru lagi? Wong Sian ketawa dingin. Sungul enak sekali kau bicara, orang si cong kata Wong. Wong Sian dengan menjongkol. Apakah sakit hatiku disebabkan penghinaan dan penyiksaanmu pada tahun-tahun yang lalu harus dihabiskan begitu saja? HMM, jangan harap aku mau sudah begitu saja dan membarengi dengan perkataannya itu, Wong Sian melirik kepada Funlan putrinya. Cepatkah siapkan kata Wong Sian dengan suara yang nyaring. Taian dan yang lain-lainnya jadi haran. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh kedua orang ayah dan anak ini terhadap diri mereka. Funlan mengiakan. Dia tampak merogoh sakunya. Dari dalam sakunya dia mengeluarkan sebatang pedang kecil. Di bawah cahaya matahari, maka pedang kecil itu berkeredep, terang sekali. Funlan menyerahkan kedua pedang pendek itu kepada Wong Sian. Ayahnya menerima pedang itu. Kemudian dengan mat mendelik dia mengawasi kearah Taian. Dengan pedang ini dulu kau telah melukai diriku kata Wong Sian dengan suara yang dingin. HMM, kau telah memutuskan kakiku dengan pedang ini, maka dengan pedang ini juga aku akan merenggut nyawamu. Dan setelah berkata begitu, dengan berani sekali, Wong Sian telah mengejutkan tubuhnya. Seketika itu juga tubuhnya melesat. Dan dikala tubuhnya melambung menerjang kepada Taian, kedua tangannya telah bergerak. Tadinya orang-orang menduga bahwa Wong Sian akan menyerang Taian dengan menggunakan kedua pedang itu. Tetapi tak taunya dia telah menyambitkan pedang-pedang kecil itu kearah Taian. Kedua batang pedang itu melesat dengan cepat kearah Taian. Pedang kecil tersebut jadi menyerupai seperti juga senjata rahasia. Dikala pedang-pedang kecil itu sedang menyambar Taian, maka Wong Sian telah meluncur turun kembali. Taian juga melihat kedua pedang itu menyambar kearah dirinya dengan cepat. Dia agak terkejut tadi waktu dia melihat kedua pedang itu, karena dia memang mengenali bahwa kedua batang pedang kecil itu memang pedangnya. Maka di saat dia sedang berpikir begitu, pedang kecil yang ditimpukan oleh Wong Sian telah menyambar dengan kecepatan yang luar biasa. Hal ini membuat Taian tidak bisa berpikir lama-lama. Mau tak mau dia harus mengelakkan samberan pedang kecil yang menyambar dari dua jurusan. Dengan cepat Taian telah mengibaskan lengan jubahnya. Orang Si Chong ini memang bermaksud akan menggulung kedua pedang kecil itu dengan menggunakan gulungan lengan bajunya. Kedua pedang kecil itu memang dapat digulung oleh lengan jubahnya. Tetapi begitu kedua pedang kecil itu tergulung, segera juga terjadi suatu peristiwa yang hebat. Tau-tau pisau-pisau kecil yang berada di dalam gulungan lengan jubah Taian meledak dengan keras. Hal ini mengejutkan semua orang. Begitu juga Taian, dia sampai mengeluarkan suara teriakan tertahan. Untung saja dia dapat bergerak cepat. Dia bisa melemparkan mengibaskan lengan jubahnya, sehingga puing-puing pecahan dari pisau yang berada di dalam gulungan lengan jubahnya itu dapat terlempar jauh. Coba kalau tidak, tentu tangan Taian akan putus terkena pecahan pisau-pisau kecil itu. Ternyata Wong Sian telah menaruh alat bahan peledak di batang kedua pisau kecil itu. Oh, dikala wajah semua orang yang ada di situ masih pucat, maka Wong Sian telah tertawa gelap-gelap. Rupanya dia gembira melihat hasil serangannya yang luar biasa itu. Walaupun dia menemui kegagalan untuk membinasakan Taian, poh dia telah cukup gembira. Dengan cepat dia telah menggerakkan tongkat untuk membantu dia berjalan. Dia menghampiri Taian lebih dekat. Hoseam Nioh tersadar dengan cepat. Dia menduga bahwa Wong Sian kali ini pun bermaksud jelek kepada Tai An. Maka dari itu, cepat-cepat si Nenek Ho Sem Nimar menghadang Wong Sian. Tetapi Wong Sian tidak meneruskan langkahnya. Dia telah berdiam diri. Dengan metu yang berkilat tajam, dia menatap si Nenek Ho Sem Niu. Kau juga ingin membantu orang si Cong itu, heh teguh Wong Sian dengan suara yang bengis. Ho Sem Niu ketawa dingin. HMM, Cong Tai An adalah sute aku, maka apa saja yang dihadapinya, akan menjadi persoalanku juga dan setelah berkata begitu, Ho Sem Niu berulang kali tertawa mengejek dengan wajah yang tidak memperlihatkan suatu perasaan apapun. Wong Sian mencilak matanya. Dia juga mendengus. Dengan cepat Wong Sian telah menoleh kepada putrinya, Fun Lan. Lihatlah kata Wong Sian dengan suara yang nyaring. Mereka ini ingin mengepung kita. Tetapi aku puas kalau memang aku terbinasa di tangan manusia-manusia rendah seperti mereka ini. Dan setelah berkata begitu, Wong Sian tertawa gelap-gelap. Saat itu Tai An telah berdiri tetap. Dia bergusar benar tadi orang menyerang dia dengan menggunakan alat peledak digagang pisau. Dengan sendirinya dia juga kaget, karena dilihatnya ujung lengan jubahnya telah wancur. Tetapi goncangan hatinya itu telah dapat terdah dan dikuasainya kembali. Biar bagaimana dia seorang jago yang mempunyai kepandayan sangat tinggi, dengan sendirinya dan seharusnya dia juga tidak perlu dijuri menghadapi Wong Sian. Pada saat itu Chin Yan telah ingin maju untuk bicara dengan Wong Sian, namun belum lagi anak muda si Liu ini melangkah maju, tampak debu mengepul di kejauhan dengan disertai oleh suara drapnya kaki kuda yang ramai sekali. Semua orang jadi menoleh memandang ke arah jurusan datangnya suara drap kaki kuda itu. Tampak belasan orang penunggang kuda sedang menuju ke tempat mereka. Waktu penunggang-penunggang kuda itu telah datang dekat, ternyata mereka semuanya itu adalah tentara negeri. Di seekor kuda yang berlari paling depan, duduk bercokol pemimpin dari tentara negeri itu, seorang bertubuh tinggi besar, dan mempunyai muka yang tampan dan cabang bewok yang ketika melihat Wong Sian dan yang lain-lainnya, pemimpin rombongan tentara negeri itu telah mengangkat tangannya tinggi-tinggi, juga dia berteriak dengan suara yang keras sekali, berhenti mengemas suaranya. Dengan cepat rombongan tentara negeri itu berhenti. Kepala rombongan tentara negeri itu telah melompat turun dari kudanya. Dia menghampiri Wong Sian. Hei kakek buntung dia memanggil dengan kasar, dan juga karena dia melihat kaki Wong Sian hanya satu, maka dia telah memanggilnya dengan sebutan kakek buntung. Apakah kalian melihat seorang anak muda berpakaian sebagai pelajar lewat di sini? Sambil bertanya begitu, kepala rombongan dari tentara negeri itu telah menyapu semua orang yang ada di situ dengan tatapan matu yang tajam. Dia memandang ke arah orang-orang yang ada di situ dengan sorot matu mengandung kecurigaan. Saat ketika tatapannya itu sampai pada diri Chin Yan, dia jadi mengeluarkan seruan tertahan. Padahal pada saat itu Chin Yan memang sengaja menundukkan kepalanya agar tidak terlihat oleh Chi Yang Kun, Panglima itu. Itu dia teriak Chi Yang Kun, Panglima tersebut, suaranya keras sekali. Panglima dari tentara negeri tersebut juga bukan hanya berteriak, dia telah melompat ke arah Chin Yan akan membekuk anak muda Siliu itu. Wang Sian sedang mendongkol karena dirinya dipanggil sebagai kakek buntung, maka di saat tubuh orang melesat di samping tubuhnya, dengan tak terduga kakek ini telah mengayunkan tongkatnya, maka terdengar suara buk yang keras sekali. Punggung Panglima tentara negeri itu kena dihajarnya, tetapi dia tidak kenapa-napa, Panglima tentara negeri itu masih terus juga meluncur ke arah Chin Yan dengan mengulurkan kedua tangannya akan mencengkeram punda anak muda Siliu itu. Chin Yan memang sedang memperhatikan kepala tentara negeri itu, apakah dia mengenali dirinya atau tidak. Memang dirinya yang sedang dicari, dia yang sedang dikejar-kejar oleh tentara negeri itu. Maka di saat dia melihat orang menerjang padanya, dengan kedua tangan terulurkan akan mencengkeram pundaknya, dengan cepat Chin Yan menangkisnya. Panglima tentara negeri yang mempunyai tubuh kekar dan besar itu tidak menarik pulang serangannya, sehingga tangan mereka jadi saling bentur dengan keras. Tubuh Chin Yan agak tergetar, sedangkan tubuh Panglima tentara negeri itu tidak mengalami suatu perubahan apa-apa, begitu tangannya atau serangannya kena ditangkis oleh Chin Yan, maka dia telah membarungi dengan serangan lagi, dia beruntun telah melancarkan tiga serangan lainnya. Hal ini membuat Chin Yan jadi kewalahan. Kepala tentara negeri ini memang mempunyai kepandayan yang sangat tinggi sekali, dia tadinya adalah orang bulim, rimba persilatan, tetapi karena dia mempunyai satu soal, biarpun sebetulnya dia tidak ingin mengabdikan dirinya kepada ketentaraan, Toh akhirnya dia menerjunkan diri menjadi tentara negeri. Disebabkan kepandayannya yang tinggi luar biasa, akhirnya dia naik pangkat dengan cepat, sehingga dia menjadi kepala dari sekelompok tentara negeri yang menjadi anak buahnya. Maka dari itu, tadi biarpun dia kena diserang punggungnya oleh tongkat Wong Sian, Toh tetap saja dia tidak mengalami apa-apa, karena tubuhnya memang keras dan dia memang mempunyai kepandayan yang tinggi. Sekarang melihat Chin Yan dapat menangkis serangannya lagi, dia mengeluarkan seruan gusar. Dengan cepat dia telah mengibaskan tangannya dan telah melompat minggir. Kurung teriak kepala tentara negeri ini, yang bernama Subongen. Tentara negeri yang menjadi anak buahnya dengan cepat telah mengurung jago-jago yang ada di situ. Mereka berjumlah hampir 40 atau 50 orang, maka dengan cepat dapat mengurung jago-jago silat itu di tengah-tengah. Mereka juga bukan hanya mengurung, menyiapkan busur, sekali tarik, maka anak panah itu semuanya akan berhamburan ke arah jago-jago yang terkurung itu. Kemudian Subongen telah menoleh kepada salah seorang anak buahnya yang masih duduk di atas kudanya, karena anak buah Subongen yang satu ini sedang mendekapi seorang wanita yang rupanya menjadi tawanannya. Turunkan dia bentak Subongen dengan suara yang kasar. Tentara negeri itu menyahuti. Dengan kasar dia telah melempar wanita yang menjadi tawanannya. Tangan wanita itu telah diikat oleh tali yang dilibatkan pada tubuhnya. Begitu wanita tersebut dibanting ke tanah, maka orang semuanya bisa melihat bahwa wanita itu adalah seorang gadis yang cantik sekali, mungkin usianya baru di antara V tahun. Biarpun gadis itu berada di dalam keadaan terikat dan telah menjadi tawanan tentara negeri tersebut, toh dia tidak cari dan tidak memperlihatkan di wajahnya perasaan takut. Dengan berani dia mendelik kepada Subongen. Orang Sisu bentak gadis itu dengan suara yang keras. Kalau memang aku tidak bisa membunuh dirimu dan mengambil darahmu untuk mencuci rambutku, maka aku berjanji tidak akan mau hidup terus di permukaan dunia ini. Subongen tertawa dingin. Dia tidak melayani perkataan gadis itu. Panglima Sisu ini menoleh kepada Chin Yan. Dilihatnya anak muda si Liu itu pucat sekali wajahnya. Subongen jadi tertawa dingin lagi. Hei Liu Chin Yan bentaknya dengan suara yang keras sekali. Lihatlah kawanmu ini. Kalau memang kau tidak mau menyerah agar kami menawanmu dengan mudah, HMMM, kawanmu ini akan kami penggal kepalanya. Dan setelah berkata begitu, maka Subongen telah menghampiri ke arah gadis itu. Dia juga telah mengacungkan goloknya, yang masih berada di dalam sarungnya. Katakan cepat. Kau mau menyerah atau tidak bentak Subongen dengan suara yang bengis, dan juga masih mengacung-acungkan goloknya yang belum dicabut dari sarungnya itu. Wajah Chin Yan pucat sekali. Dia menatap si gadis dan panglima tentara negeri itu bergantian. Sepatah kata tak ada yang keluar dari bibirnya. Bagaimana? Apakah kau masih tidak mau menyerah bentak Subongen? Dan, sereet, Subongen telah mencabut goloknya. Bengis sekali wajah Subongen. Dia telah menoleh kepada Chin Yan lagi, mengelakkan sinar metu si gadis yang mendelik padanya dengan pancaran metu yang tajam sekali. Orang Siliu. Lekas kau jawab. Kau menginginkan sahabatmu ini hidup terus atau ku penggal kepalanya dengan goloku ini. Tubuh Chin Yan gemetar, mungkin dia mendongkol dan menahan perasaan murkanya. Tetapi biarpun Chin Yan berada di dalam keadaan gusar, toh dia tidak berdaya. Panglima tentara negeri itu, Subongen mempunyai kepandaya ilmu silat yang tidak berada di sebelah bawahnya, sehingga sulit baginya untuk memberi pertolongan kepada si gadis yang menjadi sahabatnya dan telah tertawan oleh Subongen. Cepat jawab bentak Subongen dengan suara yang bengis. Chin Yan masih berdiam diri. Wong Sian, Fun Lan, Chong Taian, Ahe'e, Hosem Nio, Ies Yang dan Piausu Piausu yang menjadi anak buah dari Chong Taian jadi mengawasi ke arah Chin Yan. Subongen tertawa dingin ketika melihat sikap Chin Yan. Dia memasukkan goloknya ke dalam sarungnya kembali. Kemudian dia ketawa gelak-gelak. Baik, aku mau melihat, apakah kau mau menyerah atau tidak katanya bengis. Kemudian dengan cepat dia telah menggerakkan goloknya itu, dia telah menandelkan pada dada si gadis. Semua orang jadi menduga-duga apa yang mau dilakukan oleh Subongen. Tahu-tahu dia telah menggentaknya, keras sekali gentakannya, sehingga baju bagian dada si gadis jadi sobek pecah. Hal itu mengejutkan semua orang, Chin Yan sendiri sampai mengeluarkan seruan kaget. Begitu juga si gadis jadi kaget sekali. Tetapi, biarpun si gadis kaget, gusar, murka dan malu menjadi satu di hatinya, dia tidak berdaya dirinya dalam keadaan terikat. Dengan pancaran metmurka, si gadis mendelik pada Subongen. Orang Shisu, kau, kau, gemetar sekali suara si gadis. Subongen tertawa gelak-gelak. Hahaha, asal kalian tahu saja bahwa aku Subongen bukan manusia yang bisa dianggap remeh kata Subongen dengan keras dan nyaring sekali. Nah orang si Liu, cepat kau katakan, kau mau menyerah atau tidak? Kalau memang kau tidak mau menyerah, sahabatmu ini akan ku telanjangi. Wajah si gadis jadi pucat. Begitu juga wajah Chin Yan. Semua orang kaget, mereka tidak menyangka bahwa ahlak dari pemimpin tentara negeri ini bisa begitu rendah. Semuanya jadi mengawasi ke arah Chin Yan. Kehormatan dan jiwa si gadis berada di tangan Chin Yan. Jago-jago di situ, Wong Sian, Tai An serta yang lain-lainnya jadi tidak mengerti, mengapa Chin Yan bisa berurusan dengan tentara negeri. Suasana saat itu jadi tegang. Semua orang jadi menantikan jawaban dari Chin Yan. Kalau memang Chin Yan tidak bersedia untuk ditawan oleh Subongen, tentu si gadis yang dikatakannya itu menjadi sahabatnya akan mendapat malu. Sebetulnya, kalau memang jago-jago yang ada di situ mau bekerja sama, mereka tentu dapat menghadapi tentara negeri itu untuk menolongi gadis yang tertawan itu. Tetapi jago-jago itu tidak berani untuk bentrok dengan tentara-tentara negeri itu, karena buntutnya akan jelek sekali. Melihat Chin Yan masih ragu-ragu, Subongin jadi habis sabar. Sereeet, dia telah mencabut goloknya lagi. Kemudian dengan cepat dia telah mengayunkan goloknya itu untuk menggores baju gadis yang berada di dekatnya yang masih terikat dan tidak berdaya itu. Golok itu meluncur dengan cepat. Metu si gadis mendelik, tetapi dia gusar tanpa daya. Di saat yang begitu menentukan bagi diri si gadis, tiba-tiba terdengar. Tahan. Keras sekali suara itu. Semua orang menoleh ke arah suara itu. Tampak seorang anak muda tanggung menghampiri ke arah Subongin. Itulah Ahyee. Hosem Nyo dan yang lain-lainnya jadi kaget bukan main. Semua orang tidak menyangka bahwa Ahyee mempunyai keberanian yang begitu besar. Chin Yan sendiri juga terkejut. Saat itu Subongin telah mendelik kepada Ahyee, karena dia melihat betapa bocah yang baru berusia di antara 16 tahun itu telah berani menentang tatapan matanya. Siapa kau bentak Subongin waktu dia melihat Ahyee masih berani maju, walaupun jarak mereka telah dekat benar. Ahyee berusaha untuk tersenyum. Chiyang Kun, Panglima, adalah seorang yang kuat dan mempunyai kepandaian yang tinggi. Kenapa Chiyang Kun menyiksa dan menghina seorang mona seperti Kounio ini kata Ahyee dengan suara yang lantang. Subongin jadi melengak mendengar perkataan Ahyee. Tetapi dia tersadar untuk terus bergusar, karena tidak pernah ada orang yang berani menegur dirinya dengan kerab begitu macam. Bocah kurang ajar. Apakah kau tahu sedang berhadapan dengan siapa bentak Subongin dengan suara yang keras sekali? Ahyee tersenyum, sikapnya sangat tenang sekali, biarpun dia melihat wajah Subongin yang memperlihatkan sikap bengisnya. Bebaskanlah nona itu kata Ahyee dengan suara yang tenang. Aku mengetahui sedang berhadapan dengan orang terhormat seperti Chiyang Kun, tetapi sebagai seorang lelaki, aku rasa Chiyang Kun tidak akan mempunyai jiwa yang rendah, ingin menawan dan menghina diri seorang nona. Muka Subongin jadi merah padam. Dia murka bukan main. Yang lainnya juga terkejut. Begitu pula Hosem Nio, nenek ini sampai mandi keringat dingin. Bentrok dengan tentara negeri bukanlah persoalan yang ringan. Baru saja dia mau memanggil Ahyee, atau tampak Subongin telah membentak dengan suara yang keras, goloknya juga berkelebat dengan cepat sekali menyerang Ahyee, serangannya itu dibarengi dengan suara bentaknya yang mengguntur menandakan kemurkaannya dari orang Shisu ini. Oh 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 oh. Tetapi Ahyee rupanya telah memperhitungkan tindakannya. Maka dari itu, dikala dia melihat dirinya diserang begitu rupa oleh Subongin, dia bukannya melompat mundur, malah telah maju memapak. Hebat sekali bocah ini. Biarpun kepandainya tidak tinggi, belum sempurna, toh keberaniannya sangat besar sekali. Dia telah memapak Subongin, dan dikala memapak begitu, dia telah mengulurkan kedua tangannya menyerang perut Subongin. Orang Shisu itu menyerang dengan jalan melompat tinggi, sehingga dikala Ahyee mengulurkan tangannya menyerang bagian perutnya, dia jadi terkejut sekali. Cepat-cepat dia menyabatkan goloknya untuk membacok tangan Ahyee. Tetapi Ahyee cerdik. Dia menarik pulang tangannya itu. Dan di saat golok telah lewat, dia telah membarangi lagi menyerang kepada perut orang. Duk perut Subongin kena dihajar dengan telak. Seketika itu juga tubuh Subongin ambruk di tanah dengan muka meringis. Dia juga merasa mual, ingin muntah. Di saat orang sedang ambruk begitu, Ahyee telah menyambar tubuh si gadis. Dia mau membuka tali ikatan dari si gadis. Tetapi tentara negeri yang menjadi anak buah dari Subongin telah menjepretkan busur mereka, anak-anak panah telah melesat dengan cepat sekali ke arah Ahyee dan si gadis. Terpaksa Ahyee harus mengibaskan tangannya berulang kali untuk menangkis dan mengelakkan samberan anak-anak panah itu. Ho Sam Niyo sendiri telah menerjang maju untuk membantui Ahyee. Cian Yan dan yang lain-lainnya juga telah melompat menerjang ke arah tentara negeri untuk membantui Ahyee. Subeng In telah melompat bangun untuk menerjang serangan murka kepada Ahyee. Tetapi dia telah dihadang oleh Tai An, yang membuatnya jadi terpaksa harus menghadapi orang Si Chong ini. Terjadi pertempuran yang agak kacau. Malah akhirnya di dalam pertempuran yang kacau itu, Cian Yan telah menyambar tubuh wanita itu, gadis yang tertawan dengan kedua tangannya terikat, dia telah mendorong seorang tentara negeri, dan di saat tubuh tentara negeri itu terjungkal, Cian Yan telah melompat ke atas kuda itu, dia melarikan kuda itu dengan cepat sekali. Tentara-tentara negeri yang melihat hal itu jadi mengeluarkan suara seruan yang berbisik. Subeng In juga terperanjat. Dia sampai mengeluarkan seruan murka. Kejar teriaknya. Sebagian dari tentara negeri yang menjadi anak buah dari Subeng In telah mengejar Cian Yan. Yang lainnya, jago-jago lainnya, juga masing-masing telah merebut kuda untuk melarikan diri, karena mereka melihat di kejauhan telah mendatangi beberapa puluh tentara negeri lainnya. Yang kebingungan adalah Chong Piao Tau, dia memerintahkan I.S. Yang dan orang-orangnya, untuk membawa keluarganya melarikan diri. Dengan cepat-cepat jago-jago itu telah melarikan diri. Yang tertinggal hanyalah Ho Sem Nyo dan A.H.E. yang bertempur terus. Ho Sem Nyo telah meneriaki A.H.E. agar cepat-cepat melarikan diri. Tetapi tentara negeri itu mengurung A.H.E. terlalu rapat sekali, sehingga dia tidak bisa melarikan diri. Ho Sem Nyo sendiri tidak bisa meninggalkan muridnya itu berada di dalam keadaan bahaya. Nenek tua tersebut telah menerjang kepada tentara negeri yang mengurung A.H.E., Nenek. Ini mengamuk dengan seluruh kepandayan yang dimilikinya. Sedangkan rombongan tentara negeri yang tampak mendatangi semakin dekat itu telah ribut mengeluarkan seruan-seruan yang rius sekali. Ho Sem Nyo mau jadi gugup juga. Kalau memang sampai rombongan tentara yang sedang mendatangi ke arah mereka itu keburu tiba, mereka bisa berabe. Maka dari itu, si nenek berulang kali dengan gugup meneriaki agar A.H.E. melarikan diri. A.H.E. juga telah berusaha untuk menerobos keluar dari kepungan tentara itu, namun Subong Nen sengaja mengepung A.H.E. ke rapat-rapat. Satu kali, saking gugupnya, Ho Sem Nyo telah menyambar tubuh A.H.E. Tahu-tahu dia telah melemparkan tubuh muridnya itu ke atas. Di saat tubuhnya sedang melambung tinggi, maka A.H.E. telah menggerakkan kakinya, dia telah menyepak salah seorang tentara negeri terjungkal dari kuda tunggangannya. Menggunakan kesempatan itu, A.H.E. telah jatuh tepat pada kuda tunggangan orang. Dan dengan sekali mengedut tali les kuda itu, maka seng binatang telah mencongklang cepat sekali. Melihat usahanya telah berhasil, dengan mengeluarkan seruan bengis, Ho Sem Nima juga telah memukul seorang tentara negeri lainnya. Nenek ini juga telah merebut kuda tunggangan orang. Subong Nen yang melihat hal ini jadi gusar bukan main. Dia memerintahkan anak buahnya untuk mengejar. Sedangkan dia sendiri mengejar dengan penuh perasaan penasaran. Sebetulnya kalau memang dia tadi tidak berlaku lengah dan jumawa, belum tentu tawanannya itu dapat terloloskan dari tangannya. Ho Sem Nio melihat bahwa tentara negeri itu telah mengejar diri mereka. Malah rombongan tentara negeri yang baru datang juga telah ikut mengejar juga. Si Nenek memutar rota dengan cepat, seketika itu juga dia telah mengambil keputusan. Kau mengambil arah ke selatan, Ahe Teriak Ho Sem Nio dengan suara yang nyaring. Kita bertemu nanti di kota Polikwan. Ahe Mendengar itu, dia mengiakan. Ho Sem Nio telah mengalihkan arah larinya Seng Kuda. Dia jadi mengambil arah barat. Subong Inja digusar sekali melihat Kero si Nenek yang mau memecahkan perhatiannya. Dengan cepat orang Shisu ini telah mengambil keputusan. Dia mendongkol sekali kepada Ahe, maka dari itu, dia mengambil keputusan untuk mengejar dan mengerahkan tenaganya untuk si anak muda ini, karena selain itu dia juga berpikir, kepandaian Ahe belum seberapa tinggi, maka kalau memang dikejar terus lama atau lambat toh si anak muda pasti akan dapat ditangkapnya. Tidak begitu dan berlainan sekali kalau terhadap diri si Nenek Ho Sem Nio yang mempunyai kepandaian sangat tinggi. Maka dari itu Subong Inja telah memerintahkan anak buahnya untuk mengejar terus Ahe. Ho Sem Nio sendiri terkejut waktu melihat tentara-tentara negeri itu tidak ada seorang pun yang mengejar dirinya. Dia melihat semua tentara-tentara negeri itu mengejar Ahe. Ho Sem Nio cepat-cepat membelokkan kudanya. Tetapi jarak mereka telah terpisah jauh. Dia hanya melihat debu yang mengepul tinggi. Selain itu, tidak tampak seorang manusia pun. Rupanya Ahe telah melarikan kudanya secepat mungkin, karena tentara-tentara negeri itu mengejar dengan mengerahkan seluruh kekuatan kuda tunggangan mereka. Kalau memang sampai dirinya kena dipekuk, tentu dirinya akan disiksa oleh tentara-tentara negeri itu. Maka dari itu Ahe telah melarikan kudanya sekuat-kuatnya dan butir-butir keringat telah membasai keningnya. Kali ini, dia jadi berseorang diri terpencar dari kawan-kawannya, dikejar-kejar oleh tentara negeri yang rata-rata mempunyai wajah yang bengis itu. Oh 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 oh! Tetapi ternyata Ahe sangat berani sekali. Walaupun dia berseorang diri dikejar-kejar oleh tentara negeri itu, di bawah pimpinan dari Subongen, poh anak muda tanggung ini tidak jari sedikit pun. Hanya untuk menghindarkan diri dari kejaran tentara negeri itu, dia telah melarikan kudanya dengan cepat sekali, dengan mengambil arah selatan. Tetapi kuda tunggangannya dari tentara negeri itu rata-rata adalah kuda pilihan, sehingga kuda-kuda tunggangan itu dapat berlari dengan kecepatan yang luar biasa. Lama-kelamaan jarak antara tentara negeri yang dipimpin oleh Subongin dengan Aheye jadi semakin dekat juga. Aheye sering menoleh ke belakang untuk melihat apakah dirinya telah berhasil dikejar oleh Subongin dan anak buahnya itu. Dan, sebagai seorang murid dari Hosem Nio, sedikit banyak Aheye mempunyai kepandayan yang lumayan. Maka dari itu, biarpun sambil mengejar tentara-tentara negeri itu telah melepaskan panah mereka, poh tak ada sebatang anak panah mereka yang berhasil mengenai Aheye. Aheye selalu berhasil mengelakannya. Hanya jarak mereka saja yang semakin dekat. Tampaknya Subongin sangat bernafsu sekali. Panglima tentara negeri ini telah melarikan kudanya sekencang-kencangnya. Tetapi Aheye tak mengenal lelah, dia telah melarikan terus kudanya. Anak muda ini juga tidak mau kalau memang sampai dirinya nanti terjatuh di tangan Subongin. Karena kalau memang dia sampai kena ditawan, tentu dirinya akan disiksa. Aheye masih melarikan terus kudanya. Dia melihat debu-debu ik mengepul di belakangnya sangat tinggi, menandakan bahwa tentara negeri itu sudah semakin dekat juga. Akhirnya di depannya Aheye melihat terdapat tebing-tebing. Anak muda ini berpikir, dengan mengambil arah itu, tentu tentara negeri itu akan sulit untuk mengejarnya. Kuda-kuda mereka tidak akan mudah untuk menerobos masuk di antara tebing-tebing itu. Maka dari itu, Aheye telah membelokan kudanya, dia menerobos masuk di antara tebing-tebing itu. Maksudnya anak muda ini dia mau mengelakkan diri dari kejaran Subongin. Tetapi rupanya Subongin memang sudah mendongkol dan bergusar benar kepada diri bocah ini. Maka dari itu, biarpun dia melihat Aheye melarikan kudanya ke dalam celah-celah tebing itu, toh Subongin memerintahkan anak buahnya untuk mengejar terus. Malah Subongin memerintahkan anak buahnya untuk meninggalkan kuda mereka, untuk mempercepat pengejaran. Harus diketahui, kalau memang mereka menggunakan kuda untuk melakukan pengejaran, tentu mereka akan lambat sekali, karena kuda itu tidak akan dapat berlari dengan cepat. Dengan mengerahkan ginkang mereka masing-masing, anak buah Subongin melakukan pengejaran. Subongin sendiri juga telah berlari mengejar dengan menggunakan ginkang yang telah sempurna itu. Mula-mula Aheye menduga bahwa dengan mengambil jalan tebing itu, tentu dirinya akan dapat terloloskan dari kejaran Subongin. Tetapi ketika dia semakin masuk ke dalam di antara celah-celah tebing itu, dia jadi kaget sendirinya. Hatinya mencelos. Sebab kudanya tidak dapat berlari dengan cepat. Apalagi dia melihat tentara-tentara negeri itu telah mengejar dirinya tidak menggunakan kuda mereka. Hal ini membuat Aheye jadi terkejut sekali. Dia sampai mengeluarkan seruan tertahan. Cepat-cepat dia menepuk-nepuk kudanya agar binatang tunggangannya itu berlari dengan cepat. Namun bukannya seng kuda berlari dengan cepat, malah jadi semakin perlahan. Aheye jadi agak panik juga. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk meninggalkan seng kuda tunggangannya itu. Dengan cepat dia telah melompat turun dari kuda tunggangannya. Dia berlari dengan mengerahkan ginkangnya. Tetapi ginkang dari Aheye mana bisa menandingi ginkangnya Subongin. Hanya saja sekarang disebabkan tempat itu di antara tebing-tebing, maka dengan sendirinya dia masih belum dapat dikejar oleh orang Shisu itu. Aheye jadi kaget sendirinya. Karena segera juga dia jadi mengetahui bahwa dirinya tak mungkin dapat meloloskan diri dari kejaran Subongin dan anak buahnya. Tetapi karena anak muda tanggung ini memang mempunyai jiwa yang ulet, sehingga dia tidak cepat-cepat putus asa. Dengan mengerahkan seluruh ginkangnya dia berlari sekuat tenaganya. Tetapi pengejarnya juga telah mengejar dirinya semakin dekat juga. Malah Subongin yang mempunyai ginkang paling tinggi telah dapat mengejar semakin dekat. Hal ini membuat Aheye jadi tambah gelisah, sehingga anak muda ini berlari dengan mengerahkan seluruh tenaga ginkangnya, ilmu npengi tubuhnya. Bocah. Lebih baik kau menyerah saja bentak Subongin dengan suara ik bengis. Akhirnya toh kau akan kena kami bekuk, dan kalau sampai sudah terjadi begitu, HMMM, kau tentu akan merasakan siksaan yang benar-benar sedap dan setelah berkata begitu Subongin tertawa dengan suara yang keras dan mengejar terus. Dan Aheye jadi semakin gugup, dia berlari terus tanpa berani menoleh, karena dia mengetahui bahwa Subongin mempunyai kepandayan yang sangat tinggi. Akhirnya dia sampai di sebuah batu tebing yang berbentuk seperti mangkok. Si bocah berlari ke dekat batu itu, dia bermaksud akan melompati batu itu. Tetapi sedang dia berlari di tengah batu berbentuk seperti mangkok itu, tau-tau Subongin telah melompat dengan cepat menghadang dirinya. Si bocah terkejut sekali. Begitu pula, sedang dia terkejut, maka tau-tau di belakang dan di kiri samping kanannya telah berdiri mengepung beberapa orang tentara anak buah Subongin. Hati si bocah mencelos. Habislah harapannya untuk dapat meloloskan diri. Tetapi dia sangat berani sekali, maka dari itu dengan cepat dia telah mencabut pedangnya, ia bersiap-siap menantikan serangan lawan, karena Aheye bermaksud untuk memberikan perlawanan ik gigih kepada lawan-lawannya ini. Subongin tidak lantas menyerang. Dia tertawa dengan suara yang menyeramkan. Lebih baik kau menyerah saja, bocah busuk kata orang sisu itu. Aheye tertawa dingin. Tak nantinya aku mau tunduk dan menyerah kepada manusia seperti kalian yang tidak tahu malu, yang selalu main keroyok beramai-ramai kepada seorang lawan kata Aheye dengan suara yang lantang. Mendengar perkataan Aheye, wajah Subongin jadi berubah bengis. Dengan mengibaskan goloknya, Subongin membentak. Bekuk bocah itu mampus atau hidup. Segera anak buah Subongin meluruk mengepung Aheye. Ada yang bersenjata cambuk, ada yang bersenjata siang kiam, ada ik bersenjata golok, dan ada juga yang bersenjata kimpian. Mereka semuanya meluruk ke dekat Aheye. Kepungan itu semakin lama jadi semakin sempit, sehingga ruang gerak dari si anak muda Aheye jadi semakin sempit. Dengan sendirinya Aheye juga menyadari bahwa kesempatan untuk dapat meloloskan diri dari tangan tentara negeri ini sangat tipis sekali. Maka dari itu, anak muda ini bermaksud akan memberikan perlawanan gigih mati-matian kepada serangan-serangan dari anak buah Subongin, karena dia telah nekat. Memang Aheye mempunyai hati yang keras, dia telah mengambil keputusan, daripada menyerah lebih baik ia binasa di dalam pertempuran. Dan dengan mengeluarkan suara membentak yang keras, beberapa orang anak buah Subongin telah menyerang Aheye. Aheye memutar pedangnya untuk memberikan perlawanan kepada tentara-tentara negeri itu. Tetapi dia hanya sebagai seorang anak muda tanggung yang mempunyai kepandayan tidak seberapa, mana bisa dia melawan tentara negeri yang begitu banyak, lagi pula rata-rata mempunyai kepandayan lumayan. Maka dari itu, dia jadi terdesak hebat. Apalagi Subongin telah menerjang maju. Goloknya telah berputar-putar bergerak dengan cepat sekali. Hal ini membuat Aheye sering jadi gugup. Dengan sendirinya dia sering mengeluarkan seruan kaget kalau memang golok dari Subongin hampir saja dapat menusuk atau menabas di tubuhnya. Dengan sendirinya Aheye jadi bermandikan keringat dingin. Dia juga sering gugup. Apalagi tentara negeri itu selalu menyerang dengan berulang kali mengeluarkan suara bentakan-bentakan yang galak dan bengis sekali. Benar-benar Aheye terdesak hebat. Dia juga sering terjerunuk kalau memang dirinya kena dihajar oleh pecut salah seorang tentara negeri yang membuat Aheye harus mencium tanah. Tapi anak muda ini benar-benar keras hati. Biarpun dia telah jungkir balik dan kena dihajar pulang pergi oleh tentara negeri yang menjadi anak buah Subongin, poh tetap saja dia tidak mau menyerah. Malah berulang kali dia telah melompat bangun, dia telah menerjang dengan dekat. Pedangnya telah diputar dengan cepat sekali, dia mengamuk dengan membabi buta. Sedikitpun Aheye tidak memikirkan keselamatan dirinya lagi. Aheye telah menggunakan pedangnya itu dengan cepat, juga Subongin sendiri tidak berani terlalu mendesak anak muda ini, karena dia melihat betapa Aheye memberikan perlawanan yang dekat sekali. Tetapi dengan berkelahi menggunakan kera begitu, tentu lama-kelamaan Aheye akan kehabisan tenaga, dan dengan sendirinya dengan mudah dia akan dapat ditawan. Subongin sengaja mengulur waktu, dia sengaja main mundur dan membiarkan Aheye kehabisan tenaga dengan sendirinya. Anak buah dari Subongin sengaja merangsek terus. Satu kali, di saat Aheye sedang melompat bangun, tahu-tahu salah seorang anak buah Subongin yang bersenjata cambuk itu, telah mengayunkan cambuknya, yang melibat kaki kiri Aheye dengan kencang sekali. Aheye terkejut sekali. Tetapi dia terkejut untuk terlambat. Waktu tentara negeri itu menarik dengan kaget cambuknya, maka tubuh Aheye terbanting keras sekali pada batu tebing berbentuk mangkok itu titik suara gedebukannya terdengar begitu keras sekali. Tetapi biarpun terkejut dan kaget, poha Aheye tidak mengeluarkan suara jeritan, walaupun dia juga merasakan tubuhnya sakit-sakit akibat bantingan itu. Oh! Kesempatan itu dengan cepat telah digunakan oleh anak buah Subongin untuk meringkus Aheye. Anak muda itu ingin memberikan perlawanan, tetapi dia tidak berdaya. Dirinya kena dibekuk oleh tentara negeri itu. Dengan diringkusnya dia, maka Aheye juga sudah tak berdaya untuk memberikan perlawanan. Hanya saja anak muda ini mencaci kalang kabutan tentara negeri itu. Anak buah Subongin tidak mau melayani caci maki dari Aheye. Mereka mengikat anak muda ini dengan menggunakan seutas tambang. Kemudian membawa kepada Subongin yang kala itu sedang berdiri mengawasi saja. Salah seorang anak buah orang Sisu itu telah membanting Aheye ke dekat kaki Subongin. Ciyangkun inilah bocah yang kurang ajar itu katanya. Subongin tertawa gelak-gelak. Apaku katakan tadi? Bukankah akhirnya kau akan tertawan juga ejeknya? Aheye mendelik kepada orang Sisu itu. Dia mencaci kalang kabutan. Tetapi Subongin tidak mau melayaninya. Dia menoleh kepada salah seorang anak buahnya. Berikan dia 25 rotan katanya dengan suara yang dingin. Seketika itu juga dua orang tentara telah menghampiri Aheye. Tubuhnya Aheye ditekannya tengkurap. Kemudian dia peganginya, sedangkan ada seorang tentara negeri lainnya telah maju, di tangannya mencekal sebatang rotan ik panjang. Dengan rotan itulah dia menghajar pantat dari si bocah Aheye. Rotan pertama memang tidak begitu dirasakan oleh Aheye. Tetapi ketika sampai pada rotan yang ke-10, di saat kain celana di bagian pantatnya itu robek, barulah Aheye merasakan betapa sampai ke otak sakitnya rotan itu. Untuk mengeluarkan suara jerit kesakitan dia tidak mau, karena dia tidak mau menunjukkan kelemahan dirinya di depan orang-orang yang dibencinya, maka dari itu untuk menahan rasa sakitnya itu dia telah menggigit bibirnya. Dan waktu sampai pada rotan yang ke-19, bocah ini sudah tak dapat menahan rasa sakitnya lagi, dia jatuh pingsan. Subongin melihat hal ini tertawa gelak-gelak. Bocah ini seharusnya kita bunuh mampus kata Subongin dengan suara yang bengis. Tetapi dia mempunyai jiwa dan hati yang keras, aku jadi kagum juga. Bawalah dia ke markas. Dan setelah berkata begitu, Subongin berlari-lari meninggalkan tempat itu. Anak buahnya juga mengikuti panglima mereka itu, mereka menggotong tubuh Aheye. Mereka kembali ke muka tebing-tebing itu untuk mengambil kuda mereka masing-masing. Aheye tersadar dari pingsannya waktu dia merasakan pantatnya itu sakit sekali. Seketika itu juga dia teringat bahwa dia tadi baru saja tersiksa oleh pukulan dan hajaran rotan atas perintah Subongin. Si bocah meringis waktu dia merasakan pantatnya itu sakit sekali. Dirinya masih terikat kencang sekali oleh tambang yang kuat. Dia berusaha untuk meronta, tetapi dia tidak bisa melepaskan ikatan tambang itu. Juga Aheye melihat bahwa dirinya rebah di dalam sebuah tenda. Tenda itu dapat dikenalinya adalah tenda dari tentara-tentara negeri, karena di tengah-tengah dari tenda itu terdapat simbol kerajaan. Aheye jadi terkejut juga. Apakah Subongin memang sengaja mau menawan dirinya? Bukankah orang sisu itu sangat gelesar dan murka sekali pada dirinya? Mengapa dia tidak membunuh saja? Bukankah pada saat itu Aheye sedang berada di dalam keadaan tak berdaya? Aheye benar-benar tidak mengerti. Dan dia meringis lagi, karena dia bergerak, maka perasaan sakit di pantatnya itu dapat dirasakannya kembali. Dia juga mengeluh. Tiba-tiba Aheye mendengar suara langkah kaki. Tenda disingkap orang. Aheye melihat bahwa seorang tentara negeri dengan wajah yang menyeramkan telah melangkah masuk. Dengan tidak mengucapkan sepatah kata, dengan tidak menghiraukan perasaan sakit pada pantat Aheye, tentara negeri itu dengan kasar telah menarik Aheye keluar dari tenda itu. Tubuh si bocah ini jadi tergusur. Perasaan sakit dengan sendirinya menjalari tubuh anak muda tanggung ini. Tetapi dasar memangnya Aheye mempunyai hati yang keras, maka dengan sendirinya dia tidak menjerit atau mengeluh kesakitan. Dia berdiam diri dengan menggigip bibirnya keras-keras. Dia melihat bahwa dirinya digusur menuju ke sebuah tenda lainnya. Aheye melihat tenda yang sedang mereka tuju itu adalah sebuah tenda yang sangat besar dan lebih mewah dari tenda-tenda lainnya. Sebelum masuk, tentara negeri yang menggusur Aheye itu berteriak dengan suara ikeras. Tawanan telah dibawa, Ciyangkun. Dari dalam terdengar suara sahutan. Dibawa masuk. Maka dari itu si tentara itu menggusur Aheye masuk ke dalam tenda. Aheye melihat bahwa orang di dalam tenda itu adalah Subongen. Si bocah jadi mendelik kepada Ciyangkun Shisu ini. Tetapi Subongen tidak mau melayani lagak si bocah tanggung, dia telah mengibaskan lengan jubah kebesarannya itu. Mengapa tamu kita ini masih diikat begitu? Heh bentak Subongen dengan suara yang bengis kepada tentara yang menjadi anak buahnya. Tentara itu ketakutan, cepat-cepat dia membuka tambang yang mengikat Aheye. Setelah dibebaskan dari ikatan itu, maka Aheye bisa berdiri. Anak muda tanggung ini masih mendelik kepada Subongen, tetapi Subongen telah mengibaskan lengan jubah kebesarannya itu. Kau boleh keluar kata Ciyangkun Shisu ini dengan suara yang keras. Tentara yang menjadi anak buahnya itu telah memberi hormat, kemudian berlalu. Subongen menoleh kepada Aheye. Orang Shisu ini juga telah tersenyum. Xiao Heng, hayo duduk. Silahkan duduk kata Subongen dengan suara yang ramah kepada Aheye. Dia juga memanggil Aheye dengan sebutan Xiao Heng, saudara kecil. Aheye bingung dan heran melihat perubahan sikap dari orang Shisu ini. Tetapi Aheye tetap berdiri di tempatnya, dia mendelik pada Subongen. Bebaskan diriku kata Aheye dengan suara yang serak. Subongen mengangguk dengan cepat, dia juga tertawa. Ya, ya katanya berulang kali. Tentu saja Xiao Heng akan dibebaskan. Mari duduk dulu. Kita bercakap-cakap sebentar. Nanti setelah itu terserah kepada Xiao Heng, mau pergi kemana saja, Xiao Heng mempunyai kebebasan untuk pergi kemana juga. Aheye jadi mengerutkan alisnya. Dia melihat bahwa sifat dan watak dari Subongen sangat berlainan sekali dengan beberapa saat yang lalu. Maka dari itu, hal ini sangat mengherankan sekali hati Aheye. Sedang si bocah Aheye berdiam diri begitu, maka Subongen telah tertawa lagi. Hayo silahkan duduk, Xiao Heng katanya dengan suara yang ramah. Mari kita bercakap-cakap sebentar. Atau, memang Xiao Heng sudah mau berlalu begitu saja? Oh, silahkan, kalau memang Xiao Heng tidak mempunyai waktu untuk bercakap-cakap, ya, tidak apa-apalah, nanti juga kita masih mempunyai kesempatan. Aheye benar-benar jadi heran melihat perubahan diri dari Chiang Kun Shisu ini. Dia berdiam diri sesaat, tetapi kemudian dia menghampiri kursi yang ada di situ. Dia duduk di situ. Ada perkataan apa yang Chiang Kun ingin katakan tanyanya kemudian. Subongen juga telah duduk di kursi kebesarannya yang ada di situ. Sebetulnya aku ingin menyatakan maaf yang sebesar-besarnya kepada Xiao Heng, kata Subongen. Aku mempunyai kedua biji mata, tetapi aku seperti juga orang buta. Maka dari itu, soal yang telah lalu itu anggap saja tidak pernah ada dan aku minta maaf yang sebesar-besarnya dari Xiao Heng. Aheye jadi heran melihat lagak dari Subongen. Dia juga di samping heran menjadi curiga. Apakah orang Shisu ini bukan sedang menjalankan peranannya untuk mengelabui dan memperdaya dirinya? Karena berpikir begitu, maka Aheye jadi membawa sikap yang berhati-hati. Chiang Kun tidak bersalah kata Aheye kemudian dengan cepat. Sebetulnya sudah wajar sebagai seorang panglima dari sepasukan tentara, dan seorang tawanannya itu dilepaskan oleh orang, jelas Chiang Kun harus marah dan bergusar kepada yang melepaskan tawanan itu. Ini saja sudah untung bagi Xiao Jin bahwa Chiang Kun tidak menghukum atau membunuh diri Xiao Jin. Xiao Jin juga telah merasa berterima kasih. Subongen telah cepat-cepat mengulapkan tangannya itu berulang kali. Mana berani? Mana berani aku mempunyai pikiran begitu katanya dengan cepat. Aheye jadi tambah bingung. Dia melihat orang sangat menghormati dirinya, berbeda sekali dengan beberapa saat yang lalu. Jadi betul-betul Chiang Kun memberikan kebebasan kepada Xiao Jin tanya Aheye. Kemudian, dia membahasakankan dirinya dengan sebutan Xiao Jin, yang berarti aku si kecil. Subongen mengangguk. Ya benar dia membenarkan. Dan soal yang beberapa saat yang lalu, harap Xiao Hang tidak mengambil di hati Aheye jadi sangat heran. Dia melihat betapa si Chiang Kun Shisu ini sangat juri sekali. Maka dari itu, dia mengangguk. Aku tidak pernah menaruh dendam pada siapapun kata Aheye dengan cepat. Kejadian yang telah lalu biarlah berlalu, dan untuk seterusnya tentu aku juga tidak akan membentur Chiang Kun. Aku pun tidak akan berani membentur Xiao Hang lagi kata Subongen. Mendengar perkataan Subongen, Aheye jadi tambah heran. Sedang anak muda ini kebingungan, Subongen telah berkata lagi. Aku dan anak buahku telah membuat suatu kesalahan, maka menyebabkan baju dari Xiao Hang jadi rusak dan kotor, maka dari itu aku telah memerintahkan agar mencarikan baju seperangkat yang cocok dengan Xiao Hang. Dan setelah berkata begitu, Subongen menepuk tangannya. Masuk seorang tentara. Antarkan tamu kita ini ke tempat pakaian kata Subongen dengan tegas. Tentara itu memberi hormat kepada Aheye. Mari mengikuti hamba kata tentara itu. Aheye jadi haran. Tetapi akhirnya dia menoleh kepada Subongen. Chiang Kun, terima kasih atas kebaikan Chiang Kun ini, dan tentu aku tidak akan melupakannya. Tadinya ku kira diriku ini akan dijatuhkan hukuman gantung atau picis, ternyata oleh Chiang Kun telah diberi kebebasan lagi pula, sampai Chiang Kun telah menyediakan pakaian untuk Xiao Jin. Belum lagi Aheye menyelesaikan perkataannya, Subongen telah menggoyang-goyangkan tangannya. Xiao Hang jangan berkata begitu, katanya dengan cepat. Semua ini juga sudah menjadi kewajibanku untuk menebus kesalahanku. Sudah untung Xiao Hang mau memaafkan, kalau tidak tentu. Tetapi berkata sampai di situ, Subongen tidak meneruskan perkataannya. Aheye jadi tambah haran. Tetapi dia tidak banyak bertanya lagi. Dia mengikuti tentara anak buah dari Subongen keluar dari tenda itu. Subongen sendiri mengantarkan Aheye sampai di depan tenda. Di wajahnya tidak memperlihatkan sikap galaknya, dia mengantarkan dengan bibir tersungging senyuman. Sebelum Aheye meninggalkan tenda itu, waktu si bocah memberi hormat kepada Subongen, maka Chiang Kun Shisu ini telah berkata, nanti setelah Xiao Hang bersalin pakaian, aku ingin bicara sedikit lagi dengan Xiao Hang. Aheye mengangguk, kemudian dia berlalu, ia mengikuti tentara yang diperintahkan oleh Subongen untuk mengantarkan Aheye ke tempat baju guna bersalin. Selama di dalam perjalanan mengikuti tentara anak buahnya Subongen, Aheye jadi heran, dia bingung mengapa sikap dari Subongen jadi berubah begitu. Si anak muda tanggung ini jadi tak habis mengerti. Tetapi untuk tidak memusinkan kepalanya, akhirnya Aheye tidak mau memikirkan persoalan itu. Dia diantarkan oleh tentara yang menjadi anak buah Subongen ke tempat bersalin. Anak muda tanggung ini telah menyalin pakaiannya, kemudian dia setelah menyalin pakaiannya, dia kembali ke tenda Subongen. Begitu melihat Aheye, Subongen tertawa ramah sekali. Bagus! Bagus kata Subongen dengan suara yang keras. Rupanya Xiao Hang memang telah memaafkan segala kesalahanku. Oh ya, nanti atasanku ingin bertemu dengan Xiao Hang guna membicarakan sesuatu. Untuk apa atasan dari Chiang Kun ingin bertemu dengan ku tanya-nya tak mengerti. Subongen tersenyum. Aku sendiri tidak tahu kata Subongen dengan cepat. Hanya, aku menerima perintah bahwa kalau memang Xiao Hang telah selesai bersalin pakaian, maka diminta datang menemui sebentar atasanku itu. Aheye jadi heran berbareng bingung. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia telah mengangguk. Baiklah kata Aheye kemudian. Bolehkah aku mengetahui siapa nama besar dari atasan Chiang Kun? Subongen tersenyum. Tentang namanya, tentu Xiao Hang telah mengenalnya, dia adalah Lian Ietou, kata Subongen. Aheye mengerutkan alisnya, dia tidak mengenal nama yang disebutkan Subongen. Baiklah di mana aku bisa menemui atasanmu itu tanya Aheye kemudian. Mari kuantarkan kata Subongen dengan sikap menghormat sekali. Aheye mengikuti Subongen waktu orang Shisu ini melangkah keluar. Dia tidak banyak bertanya lagi. Ketika itu mereka telah sampai di sebuah tenda yang besar dan mewah. Subongen telah berkata dengan suara yang nyaring, Lian Chiang Kun, orang yang diperintahkan oleh Chiang Kun untuk menemuimu telah ada di sini katanya. Dari dalam terdengar orang tertawa senang. Suruh dia masuk dan kau boleh pergi kata orang di dalam tenda itu. Subongen mengiakan, kemudian dia menoleh kepada Aheye, memberi tanda dengan matanya. Aheye mengerti bahwa dirinya disuruh masuk oleh Subongen. Dia mengangguk. Kemudian anak muda ini telah melangkah masuk ke dalam tenda. Sedangkan Subongen telah memutar tubuhnya, dia pergi meninggalkan tenda itu. Mungkin dia kembali ke tendanya sendiri. Aheye begitu masuk, dia telah melihat seorang Panglima yang berpakaian seperti Subongen, tengah duduk di kursinya. Aheye telah menjura memberi hormat. Chiang Kun memanggil ku tanyanya. Panglima perang dari atasan Subongen telah bangun berdiri. Dia telah mengulurkan tangannya dengan terbuka, sikap nyari yang sekali, karena bibirnya tersungging senyuman. Kong Chu akhirnya mau juga kembali katanya dengan suara yang gembira. Dan setelah berkata begitu Aheye jadi kaget sendirinya, karena tahu-tahu Panglima orang itu telah menekuk kedua lututnya berlutut di depan Aheye. Aheye jadi berdiri mematung. Dia mengawasi saja dengan heran. Panglima perang yang namanya diberitahu oleh Subongen sebagai Liang Ietou, telah mengangguk-anggukan kepalanya. Tai Chie telah mau kembali, sehingga Xiao Jin tidak usah sampai mencari dengan penuh ketakutan, karena Hang Siang telah berpesan, kalau memang Xiao Jin tidak bisa mencari Tai Chie sampai ketemu, tentu Hang Siang akan menjatuhkan hukuman mati kepada kami semuanya, kata Liang Ietou dengan suara yang girang. Dengan telah datangnya Tai Chie kembali kemari, dengan telah diketemukannya Tai Chie, berarti kami akan terlolos dari hukuman mati. Dan setelah berkata begitu, Panglima perang ini telah mengangguk-anggukan kepalanya lagi. Kami bersyukur kepada Tian bahwa kami telah dipertemukan dengan Tai Chie kembali, kata Liang Ietou dengan suara yang girang. Dan, Xiao Jin harap Tai Chie tidak pergi lagi, mau untuk ikut bersama kami kembali ke istana. Aheye benar-benar bingung melihat dan mendengar perkataan Liang Ietou. Saking kesimanya Aheye jadi berdiam diri terus. Liang Ietou masih berlutut terus. Dan akhirnya tersadar dengan terkejut. Chiang Kun, ini, oh, kenapa kau tanya Aheye dengan terkejut? Liang Ietou masih juga mengangguk-anggukan kepalanya. Kalau memang Tai Chie tidak mau dan tidak bersedia untuk ikut kembali ke istana, maka dengan sendirinya Xiao Jin tidak akan mau berdiri, kata Panglima perang ini. Aheye jadi tambah bingung lagi. Dia dipanggil dengan sebutan Tai Chie, ik berarti putra mahkota dari kerajaan. Maka dari itu inilah hebat sekali, dia adalah seorang anak rakyat jelata, tetapi sekarang adalah seorang Panglima perang yang telah salah mengenali dirinya, yang diduga adalah putra mahkota dari kaisar yang sekarang sedang bertahta. Oh, sedang Aheye tercengang begitu, maka Liang Ietou masih terus menganggukkan kepalanya. Bangunlah kata Aheye akhirnya. Liang Ietou baru berani berdiri. Dia tampaknya girang sekali. Tai Chie bersedia untuk kembali ke istana tanya Liang Ietou dengan suara yang gembira. Sebetulnya pada saat itu Aheye sedang diliputi oleh kerisauan dan kegelisahan. Dia juga sangat bingung sekali. Kalau dia memang menerangkan bahwa dirinya bukan Tai Chie, putra mahkota yang sedang mereka cari, tentu dirinya akan disiksa lagi. Tetapi kalau memang dia mengakuinya, maka hal itu akan membawa efek yang berat atau tidak. Sedang si bocah tanggung ini di dalam kegelisahan, maka Liang Ietou telah bertanya lagi. Apakah Tai Chie bersedia untuk kembali ke istana tanyanya? Akhirnya Aheye mengangguk. Begitu melihat Aheye mengangguk, Liang Ietou jadi berjingkrak kegirangan. Dia juga berlutut lagi. Oh, Tian memang mempunyai mata, sehingga tidak akan menyebabkan kami mati disebabkan hukuman dari Hang Siang kata si kepala tentara itu. Aheye sedang kebingungan, dia juga memang tidak mengetahui adat istiadat istana, maka dari itu, waktu dia melihat orang berlutut lagi, dia telah mengulurkan tangannya untuk membanguni kepala perang ini. Tetapi sebetulnya, dia cukup hanya dengan mengibaskan tangannya saja untuk memerintahkan Liang Ietou bangkit berdiri. Dan sekarang sampai dia yang membantukan kepala tentara perang ini berdiri, itu sudah menjadi soal yang luar biasa sekali bagi Ietou. Dia agirang bukan main. Kemudian dengan cepat dia telah berdiri dengan sikap yang menghormat. Untuk seterusnya, apakah kembalinya Ta Ichie ini diumumkan atau dirahasiakan? Apa seperti biasa saja si Yao Jin memanggil Ta Ichie dengan sebutan Kong Cu tanya Liang Ietou lagi? Aheye memang tidak mengetahui tentang adat istiadat istana, maka dari itu dia memang tidak mengerti. Mendengar pertanyaan dari Liang Ietou, dia jadi bingung. Terserah kepadamu saja katanya kemudian. Liang Ietou tampaknya gembira sekali. Dia telah mempersilahkan Aheye untuk kebah istirahat pada tempat peraduannya. Lebih baik si Yao Jin mengumumkan tentang kembalinya Ta Ichie, agar nanti dapat disambut dengan segala kebesarannya kata Liang Ietou. Terserah kepadamu saja kata Aheye acuh ta acuh. Bocah ini jadi pusing, karena dia telah berulang kali menemui keanehan. Maka dari itu, dengan sendirinya dia jadi tidak habis pikir peristiwa apa yang sedang dihadapinya. Dan dia tidak ngejar merebahkan dirinya di peraduan dari kepala tentara itu. Sedangkan Liang Ietou telah keluar dari tenda, tidak berani mengganggu ketenangan dari Aheye, yang diduga adalah Ta Ichie, putra mahkota kerajaan. Aheye tertidur sampai menjelang sore hari, hal itu tidak dirasakannya. Di dalam tidurnya itu, dia bermimpi bahwa dia sedang digebuki oleh tentara-tentara negeri Iks sedang mengejar-ngejar dirinya. Di dalam mimpinya itu, Aheye menjerit-jerit dengan suara yang menyayatkan. Dia seperti juga sedang tersiksa sekali. Tetapi akhirnya dia tersadar dari tidurnya. Begitu dia membuka matanya, dia jadi terkejut sekali, karena dia memang benar-benar melihat banyak sekali tentara negeri yang berpakaian lengkap sedang mengawasi dirinya. Aheye sampai mengeluarkan seruan tertahan. Karena dia duga bahwa dirinya tentu akan disiksa lagi. Dia melihat yang berdiri di pinggir peraduan dari Liang Ietou itu tampak panglima perang Subongin, Liang Ietou, dan beberapa kepala tentara lainnya. Begitu melihat Aheye terbangun, Liang Ietou telah berkata dengan girang. Akaha, akhirnya Taichie bangun juga katanya. Maafkan kami mengganggu tidur Taichie, semuanya hamba-hambamu ini ingin memberikan penghormatannya. Dan setelah Liang Ietou berkata begitu, tampak mereka semuanya berlutut. Juga Subongin telah berlutut dengan wajah yang pucat dan tubuh yang gemetar. Maafkan dan ampuni semua kesalahan hamba katanya dengan suara yang gemetar. Hamba tidak tahu bahwa pada beberapa saat yang lalu sedang berhadapan dengan Taichie. Hambamu ini memang harus menerima hukuman picis atau hukuman gantung. Dan setelah berkata begitu, Subongin telah menggerakkan tangannya menggaploki mukanya sendiri berulang kali, sehingga menimbulkan suara yang nyaring sekali. Begitu juga anak buah Subongin yang dulunya ikut mengejar-ngejar Aheye, telah menggaploki muka mereka. Di ruangan tersebut jadi penuh oleh suara gaplokan yang nyaring. Aheye bangun duduk, dia baru teringat bahwa dirinya telah salah dikenali oleh tentara-tentara negeri ini, yang diduga sebagai putera mahkota kerajaan. Mungkin juga muka dan wajah dari putera mahkota itu mirip dengan dirinya. Bangunlah kata Aheye, kemudian. Sekarang aku masih letih, maka aku minta kalian jangan menggangguku. Liang Ietou dan yang lainnya telah menyahuti dengan sikap menghormat. Memang hambamu sekalian ini harus mampus kata mereka hampir berbareng. Tai Chie sedang beristirahat, maka telah kami ganggu. Dan setelah berkata begitu, mereka semua mengangguk-anggukan kepala mereka. Aheye telah berkata lagi. Tinggalkan aku sendiri kata Aheye. Dengan beringsut, semua tentara negeri itu telah mengundurkan diri. Tinggal Aheye seorang diri di dalam tenda itu, tenda yang tadinya tempat meneduh dari. Liang Ietou. Si bocah si Hiu ini jadi bingung sekali. Dia tenggelam di dalam kebingungannya ini. Esok harinya dikala menjelang fajar, maka Aheye telah berangkat bersama tentara negeri itu. Aheye diperlakukan dengan segala penghormatan dan kebesaran. Semua orang menghormati dirinya. Setiap jalan, maka setiap tempat yang dilalui oleh rombongan ini, maka orang-orang yang berlalu-lalang di jalan, harus berlutut sampai rombongan ini berlalu, karena di muka rombongan itu ada orang yang meneriaki bahwa Tai Chie, putra mahkota, akan lewat. Aheye juga tidak menunggang kuda, dia telah dipikul oleh tandu kebesaran. Setelah berjalan setengah hari, akhirnya rombongan ini telah sampai ke kota Sunpokuan. Begitu memasuki pintu kota ini, rombongan tersebut telah disambut oleh pembesar-besar setempat, karena sebelumnya Liang Ietou memang telah mengiring orang untuk memberitahukan kepada pembesar-besar setempat bahwa putra mahkota kerajaan akan lewat. Semua pembesar-besar setempat itu menyambut dengan segala kebesaran. Mereka berlutut di tepi jalan. Aheye dibawa mereka ke sebuah gedung pembesar, Tai Kuan, yang sangat mewah. Begitu Aheye turun dari tandu kebesarannya, dengan pakaian kebesarannya itu, telah disambut oleh semua pembesar ik ada di situ. Karena biarpun sekarang Aheye adalah putra mahkota, Toh nantinya akan menjadi raja mereka juga. Malah Liang Ietou dan beberapa orang pembesar telah cepat-cepat membantu Aheye untuk menuju ke kursi kebesarannya yang memang telah disediakan untuk dia. Aheye sendiri sebetulnya merasa agak canggung diperlakukan begitu, Toh akhirnya karena dia memang sudah merasa kepalang tanggung, akhirnya dia menuruti apa saja yang diatur oleh Liang Ietou, Subongin dan pembesar-besar lainnya. Setelah duduk, Aheye mengawasi semua pembesar yang berlutut di hadapannya. Aheye mengangkat tangannya, maka para pembesar itu baru berani berdiri dan kembali duduk pada kursi mereka masing-masing, dan suasana di dalam ruangan pada saat itu, seperti juga suasana di dalam istana kalau memang seorang raja sedang mengadakan perundingan dengan para menterinya. Aheye mengawasi para pembesar itu sesaat, kemudian dia baru berkata, terima kasih atas sambutan dari menteri-menteri dan orang-orangku sekalian kata Aheye. Dan segala kesetiaan kalian ini akan kucatat dan akan kuberitahukan kepada Hang Xiang, Kaisar, agar dicatat, dan untuk nantinya kalian akan memperoleh kenaikan pangkat. Sekarang, karena aku sangat letih sekali, maka aku ingin sekali beristirahat, dan besok baru aku mau mendengar laporan dari kalian mengenai suasana dan situasi kota ini. Semua pembesar yang berada di situ mengiakan. Kemudian Aheye telah bangun berdiri. Liang Ietou cepat-cepat memimpin junjungannya ini untuk berlalu dari ruangan tersebut. Sedangkan seorang pembesar telah memberitahukan di mana ruangan untuk putra raja ini beristirahat. Setelah berada di dalam sebuah kamar yang mewah dan menyiarkan bau harum, Aheye memerintahkan yang lain untuk mengundurkan diri. Aheye duduk di sebuah kursi kayu jendana. Kejadian yang dialaminya ini terlalu mendadak dan membingungkan Aheye. Dirinya telah diduga dan salah dikenali sebagai putra mahkota dari kerajaan, dan para pembesar itu yang jarang sekali bertemu dengan putra mahkota memang dapat dikibuli. Namun kalau nanti dia telah sampai di istana, bagaimana dia bisa memerani peranan sebagai Taichie itu terus-menerus? Hang Siang, Kaizar, Hang Hao, Permaisuri, atau Tai Hao, Ibu Suri dan Taikam-Taikam lainnya, orang-orang kebiri, pelayan-pelayan di istana. Mereka itu tentu dapat membedakan antara Taichie dan Aheye. Kalau memang kedoknya itu telah terbuka tentu dia akan menerima hukuman mati. Maka dari itu, di samping perasaan bingung, Aheye juga gelisah sekali. Dia bermaksud diam-diam melarikan diri, tetapi penjagaan di sekitar dirinya sangat kuat. Penjagaan-penjagaan itu terdiri dari jago-jago silatik memang sengaja menjaga keselamatan diri putra mahkota ini. Tetapi bagi diri Aheye, penjagaan itu malah telah membuat dirinya jadi sulit bergerak. Si bocah ini jadi selalu tenggelam dalam kegelisahan. Sampai menjelang malam juga dia masih tetap bergelisah, tidak bisa terhidur. Dia memasang telinga, didengarnya keadaan sangat sunyi sekali. Hanya, sebagai seorang yang mengerti ilmu silat, maka dengan sendirinya pendengaran Aheye sangat tajam sekali. Dengan mendengarkan dari jalannya pernapasan orang, Aheye mengetahui bahwa di luar kamarnya itu ada orang yang sedang mengadakan penjagaan. Akhirnya, saking gelisahnya, Aheye akhirnya mengambil keputusan untuk berjalan-jalan di taman gedung pembesar itu. Dia turun dari pembaringan. Dipakai sepatu dan jubahnya, dia melangkah ke pintu. Dibuka daun pintu. Segera juga dia melihat bahwa di situ berjaga memang empat orang Siewiye, jago istana. Begitu melihat pintu kamar Taichie terbuka, keempat penjaga itu keluar juga. Keempat penjaga itu telah cepat-cepat menekup kaki kiri mereka memberi hormat kepada Aheye. Apakah ada perintah untuk hamba sekalian? Tanya keempat penjaga itu hampir berbareng. Aheye menggoyang-goyangkan tangannya. Bangunlah kalian semuanya perintahnya. Lakukanlah penjagaan yang ketat. Aku ingin pergi jalan-jalan dulu di taman. Penjaga-penjaga itu cepat-cepat berdiri. Sedangkan Aheye telah melangkah pergi meninggalkan mereka. Para penjaga itu jadi agak bingung, tetapi mereka dengan cepat melompat dengan ginkang mereka yang cukup sempurna. Mereka telah melakukan penjagaan di sekitar Taichie. Tetapi Aheye yang melihat kelakuan para penjaga itu, dia jadi agak bingung. Mau apa kalian mengikuti aku bentaknya? Para penjaga itu tidak bisa menyahuti. Memang biasanya mereka melakukan penjagaan untuk keselamatan dari Taichie, putra mahkota ini. Tetapi sekarang putra mahkota itu memerintahkan mereka tidak melakukan penjagaan, hal itu mana bisa. Sedangkan mereka menerima perintah dari Liangieto untuk melakukan penjagaan yang ketat. Hal itu dilakukan oleh Liangieto karena dia menduga dan takut kalau-kalau nanti ada penjahat yang bermaksud jelek kepada diri putra raja itu. Tetapi sekarang, karena Aheye telah memerintahkan mereka untuk pergi, mau tak mau mereka harus mendengar perintah putra raja ini. Dengan penuh keraguan keempat penjaga itu berlalu. Tetapi mereka pergi bukan untuk berlalu, mereka masih mengawasi putra mahkota itu dari kejauhan. Sedangkan salah seorang di antara mereka telah buru-buru memberi laporan kepada Liangieto. Jadi sekarang Taichie sedang mencari hawa segar di taman tanya Liangieto. Orang itu mengangguk. Ya, dan kami diperintahkan untuk tidak mengikutinya menyahuti Siewia ini. Liangieto mengerutkan alisnya. Kalian harus mengawasi terus Taichie, karena kalau memang sampai Taichie melarikan diri lagi, tentu kita semuanya dijatuhi hukuman mati oleh Hangs yang kata Liangieto dengan suara yang tegas. Cepat kau melaksanakan tugasmu lagi Siewia itu jadi gemetar tubuhnya, hatinya tergetar. Biar bagaimana dia jadi serba sulit. Kalau memang dia membantah perintah dari Taichie, Ahe, maka kemungkinan dia akan bisa dijatuhi hukuman mati. Tetapi kalau memang benar Ahe melarikan diri lagi, maka bukankah dia dan yang lain-lainnya juga akan dijatuhi hukuman mati oleh Hangs yang kaisar. Maka dari itu, cepat-cepat dia telah kembali kepada ketiga kawannya. Dia memberitahukan tentang perintah Liangieto itu, dan ketiga kawannya juga jadi gelisah sekali. Mereka jadi secara sembunyi mengawasi Taichie mereka itu. Di dalam perkiraan mereka, bahwa junjungan muda mereka itu tidak mengerti ilmu silat dan dengan mengandalkan ginkang mereka itu, berarti mereka bisa mengikutinya. Tak taunya Ahe telah mengetahui bahwa keempat si Ewiya itu telah mengikuti dirinya secara sembunyi-sembunyi. Tetapi Ahe tidak mau memperdulikannya lagi. Dia telah menuju ke taman. Oh! Ketika Ahe sampai di taman dari gedung yang mewah itu, di mana taman tersebut sangat indah sekali, tiba-tiba di depannya berkelebat sesosok bayangan. Hati Ahe terkejut. Dia menduga bahwa ada orang yang bermaksud jelek pada dirinya. Maka dari itu, dia pura-pura tidak tahu dan bersiap-siap berjaga-jaga dari segala kemungkinan. Tahu-tahu di depan Ahe telah berdiri sesosok bayangan tinggi besar. Begitu berada di depan Ahe, bayangan itu telah menjatuhkan tubuhnya berlutut di depan Ahe. Xiao Jin meminta ampun atas kelancangan Xiao Jin menemui Taichi Ye di malam buta begini kata orang itu dengan suara menghormat dan dia juga telah mengangguk-anggukan kepalanya berulang kali. Ahe telah menegaskan orang itu. Segera juga dia mengenali bahwa orang itu adalah Subongen. Ahe jadi mengerutkan alisnya. Suci yang kun, ada apa malam-malam begini kau menemui ku tanya Ahe sambil mengawasi Panglima perang yang bertubuh tinggi besar itu. Subongen masih mengangguk-anggukan kepalanya berulang kali. Dia masih tidak berani untuk bangun. Xiao Jin telah melakukan kesalahan besar terhadap Taichi Ye pada beberapa hari yang lalu, dan sebelum Taichi Ye mau memberikan pengampunannya, maka Xiao Jin tidak akan tenang. Mendengar perkataan Subongen, Ahe jadi tertawa kecil. Kau ini lucu sekali, bukankah dulu juga telah kukatakan bahwa kau telah kumaafkan kata Ahe dengan suara yang tegas. Subongen masih berlutut tidak berani bangun. Ya, ya, memang Taichi Ye telah memberikan maafmu yang sangat berharga itu, namun Taichi Ye belum memberikan pengampunan kepada Xiao Jin kata Subongen dengan suara agak tergetar. Ahe tersenyum lagi mendengar perkataan Subongen itu. Ya, ya, aku juga memberikan pengampunan bagi dirimu kata Ahe. Dia berkata begitu, karena dia mau agar Subongen cepat-cepat berlalu, dia tidak mau diganggu oleh orang Shisu itu. Subongen juga kegirangan mendengar Ahe telah memberikan pengampunan bagi dirinya. Harus diketahui bahwa sejak dia mengetahui bahwa Ahe adalah Taichi Ye dari mulut Liang Ietou, maka dia jadi ketakutan setengah mati. Tadinya waktu Liang Ietou memerintahkan dia membawa Ahe menghadap kepada atasannya itu, dia menduga hanyalah bahwa atasannya itu menyenangi bocah itu. Sedikitpun dia tidak menduga bahwa Ahe adalah putra raja yang sedang mereka cari. Maka dari itu, bisa dibayangkan betapa ketakutannya orang Shisu ini. Siang malam dia jadi tidak bisa tidur. Gelisah sekali orang Shisu tersebut. Maka dari itu sekarang dia telah memperoleh pengampunan, sama juga dia memiliki harta yang berjuta yen atau berjuta cil emas. Dia agirang luar biasa. Kesempatan untuk bertemu langsung dengan Taichi Ye ini memang sulit sekali sejak diumumkannya bahwa Ahe itu adalah putra mahkota yang sedang mereka cari. Dan dengan jalan datang diam-diam, akhirnya Subongin bisa juga menemui Ahe di bawah empat mata. Berulang kali dia menyatakan rasa terima kasihnya, dan sambil memanggut-manggutkan kepalanya berulang kali dia memuji kebesaran dari putra mahkota tersebut. Ahe telah mengibaskan tangannya. Pergilah berlalu perintahnya, Subongin tidak berani berlaku ayal lagi, dengan cepat dia telah berdiri. Tetapi baru saja dia mau berlalu, tiba-tiba berkelebat sesosok bayangan. Cepat-cepat Subongin membentak. Siapa bengis sekali suaranya, karena dia menduga ada orang jahat yang bermaksud jelek kepada junjungannya itu. Ahe juga melirik kepada sosok tubuh itu. Aku terdengar sahutan dari orang itu. Mendengar suara itu wajah Subongin jadi berubah, apalagi setelah dia melihat orang yang menyahuti itu dengan tegas. Dialah liang ietau. Panglima tentara ini begitu sampai di depan Ahe, telah cepat-cepat berlutut, di belakangnya mengikuti keempat anak buahnya. Setelah memberi hormat kepada Ahe, maka liang ietau telah memutar tubuhnya menghadapi Subongin. Orang Shisu, mau apa kau malam-malam begini mengganggu taijie bentak liang ietau? Bengis suara orang Shiliang itu. Wajah Subongin jadi berubah pucat. Aku, aku, sahutnya dengan gugup. Dan liang ietau telah memperlihatkan wajahnya yang bengis. Tangkap orang itu bentak liang ietau dengan suara yang bengis. Keempat orang liang ietau telah bergerak akan membekuk Subongin. Subongin ingin melompat menjauhi, tetapi belum lagi dia bergerak, liang ietau telah membentak lagi. Apakah kau ingin memberontak? Heh bentak panglima si liang itu. Bentakan liang ietau itu membuat Subongin jadi batal melompat. Dengan sendirinya dia berdiam saja dibekuk oleh keempat orangnya liang ietau. Setelah orang-orangnya itu menangkap Subongin, maka liang ietau telah menekuk lututnya memberi hormat kepada Ahe. Taichi Ye, orang Shisu ini tentu mengandung maksud tak baik. Malam-malam begini telah datang mengganggu Taichi Ye, harap hamba diampuni, karena tidak bisa menjaga ketenangan diri Taichi Ye. Kekagetan ini benar-benar telah merupakan satu hukuman berat bagi diri hamba. Ahe sedang bingung, mengapa Tau-tau liang ietau bisa datang ke situ? Padahal liang ietau sampai di situ karena dia dipanggil oleh salah seorang anak buahnya, yang melihat kedatangan Subongin. Dengan tergesa-gesa liang ietau telah menuju ke taman gedung itu. Dan benar saja dia melihat Subongin. Tadi sebelum mendekati Senja, maka liang ietau telah mengeluarkan peraturan, tidak boleh ada seorang pun yang memasuki lingkungan dari penjagaan terhadap diri Taichi Ye itu. Kalau memang ada salah seorang yang keperguk memasuki daerah terlarang itu, maka dia akan menerima hukuman mati. Dan sekarang liang ietau melihat Subongin, maka dengan sendirinya dia jadi menangkapnya. Ahe yang tidak mengerti soal dari keamanan di dalam istana, maupun keamanan untuk kepentingan dari seorang putra raja seperti dirinya, maka dia jadi haran. Liang ietau melihat junjungannya ini berdiam diri saja, dia duga putra mahkota ini sedang bergusar. Kembali dia memanggut-manggut kepalanya sampai keningnya membentur tanah. Hamba memang harus mati. Hamba memang harus mati kata liang ietau cepat sekali. Hamba telah membuat Taichi Ye jadi terkejut, maka hamba memang harus menerima hukuman dari Taichi Ye. Ahe jadi tidak enak hati. Kau tidak bersalah kata Ahe kemudian. Juga suci yang kun itu tidak bersalah, dia datang kemari menemui diriku karena dia ingin meminta pengampunan dariku pada saat dia belum mengenali aku sebagai junjungannya, dia telah bersikap kasar dan tidak mempunyai mata, aku telah memberikan pengampunan kepadanya, maka dari itu lepaskanlah. Keempat orang bawahan dari liang ietau tidak berani sembarangan melepaskan Subongen, biarpun yang memerintahkan itu adalah Taichi Ye, putra mahkota, junjungan mereka. Keempat orang ini telah memandang ke arah liang ietau siapa telah menganggukan kepalanya. Subongen segera juga dibebaskan. Subongen juga cepat-cepat menekuk lutut menyatakan terima kasihnya kepada putra raja ini. Baru saja liang ietau ingin berkata lagi, mendadak Ahye telah mengibaskan tangannya. Ku minta kalian meninggalkan aku seorang diri, kata Ahye dengan suara yang tegas. Dia juga telah memutar tubuhnya membelakangi pada panglima itu. Dia berani bersikap begitu, karena dia tahu orang-orang ini pada jari semuanya pada dirinya. Kalau tidak, tentu Ahye tidak berani bersikap begitu, karena setidak-tidaknya, Subongen dan liang ietau adalah orang-orang besar, para panglima yang berpangkat tidak kecil. Semua orang-orang itu jadi tidak berani mengeluarkan suara lagi. Mereka cepat-cepat mengundurkan diri. Tinggallah Ahye seorang diri di taman itu, dia menikmati udara malam yang sejuk dan indahnya pemandangan di dalam taman itu. Sedang Ahye berjalan perlahan-lahan melangkah dengan tindakan kaki yang perlahan-lahan, segera juga dia melihat di atas sebuah jembatan yang melintang di antara kedua tepian telaga yang terdapat di dalam taman itu, tampak seorang gadis yang mempunyai wajah cantik dan baru berusia di antara 18 tahun sedang berdiri di tepian jembatan batu itu, rupanya dia sedang termenung memikirkan sesuatu. Air telaga yang mengalir dan deras itu tampak beriak mempermainkan bayangan wajah gadis itu di permukaan air itu. Ahye menghampirinya, dia mau bercakap-cakap dengan gadis itu. Sedangkan si gadis rupanya masih belum mengetahui kedatangan Ahye. Dia masih berdiri melamun di situ, seperti juga sedang memikirkan sesuatu. Matanya masih menatap mengalirnya air. Ketika sampai di dekat si gadis, Ahye telah mendehem. Si gadis jadi terkejut sekali. Dia menoleh dengan cepat. Wajahnya juga jadi berubah waktu dia melihat Ahye telah berada dekat sekali dengan dirinya. Si, siapa kau tanyanya dengan suara tergugu. Ahye merangkapkan kedua tangannya. Dia memberi hormat kepada gadis itu. Aku si hiu dan bernama Sunhe, kata Ahye dengan cepat. Gadis itu mengerutkan alis matanya. Dia melihat pakaian orang terbuat dari pakaian kerajaan atau pakaian orang-orang besar, maka dari itu dia menduga orang tersebut tentu putra dari seorang pembesar negeri. Mau apa kau datang kemari? Apakah kau tidak mengetahui tempat ini adalah tempat terlarang tegur si gadis lagi dengan suara tidak senang? Kalau memang orang-orang ayahku mengetahui kau berada di sini, tentu kau akan ditangkapnya dan dengan sendirinya ayahku akan menjatuhkan hukuman mati. Mendengar perkataan dari si gadis, Ahye tersenyum. Aku memang sebetulnya tidak bermaksud untuk kemari, aku juga tidak mempunyai niat untuk menginjak tempat ini, katanya kemudian dengan suara yang sabar sekali. Hanya karena hawa udara sangat panas, maka aku tidak bisa tidur, dan aku bermaksud untuk mencari hawa segar. Kalau memang sekiranya kedatanganku ini mengganggu ketenangan nona, maafkanlah, aku juga bisa segera berlalu. Dan setelah berkata begitu, Ahye telah merangkapkan kedua tangannya lagi. Dia telah memberikan hormatnya lagi kepada si gadis dan kemudian Ahye memutar tubuhnya, dia berlalu. Melihat ini, si gadis kembali mengerutkan alisnya. Tunggu dulu panggilnya kemudian, waktu dia melihat Ahye memang benar-benar mau berlalu. Ahye menahan langkah kakinya. Dia memutar tubuhnya dan memandang ke arah gadis itu. Ada apa tanyanya dengan tersenyum sabar? Si gadis rupanya telah menjadi kikuk, tetapi dengan pipi yang berubah merah seperti buah tol, dia telah berkata, Aku ingin bicara sebentar denganmu, kau jangan pergi dulu. Ahye tidak jadi melanjutkan langkah kakinya itu. Dia telah menghampiri si gadis lagi. Ada yang mau kau katakan kepadaku? Nona tanya Ahye sambil tersenyum. Rupanya kau mempunyai urusan penting? Si gadis kembali mengerutkan kedua alisnya waktu dia mendengar perkataan dari Ahye. Dikata penting, ya tidak penting, dikatakan tidak penting, ya penting juga kata si gadis dengan suara yang perlahan. Tetapi aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Katakanlah. Kalau memang aku mengetahuinya, aku akan menerangkan apa yang kau tanyakan kata Ahye dengan suara yang agak nyaring, dia masih tetap tersenyum. Si gadis tampak ragu-ragu sejenak, dia telah berdiam diri sesaat. Melihat hal itu, Ahye jadi tersenyum. Katakanlah katanya. Si gadis telah menghela nafas. Kau bisa berada di dalam gedung ini, sebenarnya kau masih termasuk tamu dari ayahku tanya si gadis kemudian. Ayahmu tanya Ahye dengan suara yang heran. Siapakah ayahmu? Ayahku adalah yang memiliki gedung ini. Titik kata si gadis dengan suara agak menerongkol. Tak perlu kau bertanya banyak-banyak. Yang penting kau jawab sebetulnya apa kedudukanmu bisa berada di dalam gedung ini? Mendengar pertanyaan gadis itu, Ahye telah tertawa. Aku tidak mempunyai kedudukan apa-apa, menyahuti Ahye. Aku hanya diajak oleh beberapa orang kawanku yang menjadi sahabat dari pemilik gedung ini. Mendengar perkataan Ahye, gadis itu jadi mengerutkan alisnya lagi. Apakah kau tidak mengetahui, kalau memang ada orang yang berani begitu lancang memasuki daerah taman ini, maka orang itu akan memperoleh hukuman dari ayahku tegur si gadis lagi. Ahye tersenyum. Aku belum pernah mendengarnya, itulah sebabnya mengapa aku jadi berani untuk datang ke tempat ini menyahuti Ahye. Eh, kalau memang aku mengetahui tentang larangan itu, tentu aku tidak berani untuk melanggarnya, aku ngeri nanti akan dijatuhkan hukuman mati oleh pemilik gedung ini. Kata-kata dari Ahye terdengar agak kelucu, apalagi dia berkata-kata dengan minik muka yang lucu, sehingga si gadis jadi tersenyum. Memang hampir setiap orang yang melanggar larangan dari ayahku, tentu akan dihukum mati, karena memang di dalam gedung ini hanyalah ayahku saja yang berkuasa kata si gadis. Lalu, kalau memang begitu, aku harus cepat-cepat berlalu kata Ahye. Tetapi baru saja dia berkata begitu tiba-tiba telah berkelebat dua sosok bayangan. Sosok bayangan itu menubruk ke arah Ahye dan gadis itu. Hal ini mengejutkan Ahye, dia sampai mengeluarkan seruan tertahan. Dengan tangan kanannya, dia telah menyempok tangan orang itu yang mau mencengkeram jalan darah songkiai hiatnya, dan membarengi dengan itu, tangan kirinya telah menghajar iga orang tersebut. Terdengar suara duk, duk yang keras sekali, kemudian dengan terpentalnya tubuh orang itu. Sedangkan gadis itu rupanya mempunyai kepandayan yang cukup tinggi. Karena waktu sosok bayangan tersebut menerjang ke arah dirinya, dia telah melompat. Di dalam saat tubuhnya sedang melompat begitu, maka si gadis juga telah mengulurkan tangannya menepuk punggung orang itu. Buk! Plaak terdengar dua kali suara yang keras. Tampak tubuh orang tersebut telah terpental, kemudian ambruk di tanah dengan keras sekali, orang tersebut juga mengeluarkan suara jeritan. Tetapi kedua orang begitu rupuh, begitu keduanya telah melompat kembali untuk menyerang kepada Ahye dan si gadis. Sebat dan gesit sekali gerakan kedua orang tersebut yang sudah lantas melancarkan beberapa serangan yang berangkai kepada Ahye dan si gadis. Ahye mengeluarkan suara tertawa dingin, kemudian dengan cepat sekali, tangannya telah bergerak akan menghajar jalan darah poliong hiat lawannya, tetapi lawannya itu dapat mengelakannya. Sedangkan si gadis juga telah bertempur dengan sosok tubuh yang satunya. Gerakan tersebut benar-benar luar biasa sekali, cepat dan gesit sekali. Setiap gerakannya itu mengandung tenaga pukulan yang kuat sekali, yang membawa angin serangan yang benar-benar luar biasa dan kuat benar. Ahye pada saat itu jadi beruntung telah menghindarkan diri dari beberapa serangan orang itu yang datangnya secara berangkai. Dan sedang mereka bertempur itu, beberapa orang Siewiye, pengawal dari istana, orang-orangnya Liang Ietou, telah keburu datang. Mereka tadi memang mengikuti Ahye dari jauh saja, mereka tidak berani mendekati, karena mereka takut ditegur oleh Ahye yang diduga oleh mereka adalah Taichie, putra mahkota, dan bisa-bisa mereka akan dijatuhkan hukuman mati. Maka dari itu, alangkah kagetnya mereka waktu tahu-tahu mereka melihat ada sosok bayangan yang telah menyerang Ahye dan gadis itu. Dengan cepat mereka telah memburunya. Dan begitu mereka sampai di situ, dengan cepat mereka berseru dengan suara yang hampir berbareng, sambil menyerbu kepada kedua orang yang ingin membokong Ahye tadi. Jangan takut Taichie, kami datang membantu teriak mereka. Ahye juga mengenal keempat orang yang datang menolonginya ini adalah keempat pengawal dari orang-orangnya Liang Ietou, yang khusus mengawal di muka kamar tidurnya. Maka dari itu, hati Ahye jadi gembira juga. Dia tambah semangat. Hanya saja kedua orang yang datang secara menggelap begitu, jadi terkejut sekali. Mereka tidak menyangka bahwa bantuan akan datang secepat itu. Mereka sampai mengeluarkan seruan tertahan. Keempat orang Liang Ietou begitu sampai, sudah lantas mengepung kedua orang itu. Dan mereka jadi bertempur. Sedangkan Ahye dan si gadis jadi berdiri di pinggiran. Selamat menikmati. Selamat menikmati.